Episode 1101. Panggil angin, panggil hujan, persenjataan ajaib, runtuhnya gunung, runtuhnya tanah, langit cerah bulan gelap. Ini adalah enam mantra hebat Kaisar Langit Baifan. Wang Lin telah mempelajari tiga yang pertama, dan King Sui mengatakan bahwa tiga yang terakhir jauh lebih kuat. Semuanya mengandung kekuatan yang menghancurkan surga. Mountain Crumble adalah mantra pertama dari tiga mantra terakhir. Tujuannya adalah untuk mengambil kekuatan gunung yang runtuh, tapi meskipun kedengarannya mudah, itu sangat rumit. Gunung memiliki jiwa, jadi jika hanya gunung yang runtuh tetapi tidak jiwa, maka kekuatannya akan sangat biasa. Hanya ketika tubuh dan jiwa hancur, kekuatan Mountain Crumblech dapat ditampilkan. Di tempat yang dipenuhi pegunungan, seseorang bisa menggunakan kekuatan Mountain Crumblech, tapi itu hanyalah langkah pertama. Mountain Crumblech yang sebenarnya akan seperti yang digunakan King Sui sebelumnya, di mana tidak ada gunung. Untuk membentuk gunung dengan indera keilahian Anda dan kemudian menyuntikkan energi asal surgawi untuk membentuk jiwanya. Kekuatan Mountain Crumblech terjadi ketika energi asal selestial dan perasaan ilahi hancur. Meminjam kekuatan ini untuk berintegrasi dengan dunia dan menjadikan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya itu menjadi nyata. Maka remah itu akan memiliki kekuatan mantra yang menggetarkan surga. Kunci dari Mountain Crumblech bukanlah runtuhnya gunung dan jiwanya, atau membentuk gunung dengan satu pikiran, atau memasukkan energi asal surgawi ke dalamnya. Kuncinya adalah menjadikan semuanya nyata. Bagaimana membuat ilusi menjadi nyata, itulah fokus dari Mountain Crumblech. Itu juga merupakan bagian tersulit. Melihat letusan gunung berapi di kejauhan dan merasakan runtuhnya gunung berapi di bawahnya, Wang Lin membuka matanya. Ada sedikit kebingungan dalam diri mereka. Wang R. Apa yang sebenarnya benar? Apa yang salah? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan Wang Lin. Dia diam-diam melihat kekejauhan, dan dia merasakan fluktuasi dunia dan secara bertahap mengerutkan kening. Cara membuat gunung yang terbuat dari perasaan ilahi menjadi nyata. King Sui tidak memberi tahu Wang Lin tentang hal ini. Pemahaman yang ditinggalkan King Sui pada Wang Lin juga sangat kabur. Tampaknya niat King Sui adalah agar Wang Lin memahaminya sendiri dan tidak mewariskannya sebagai warisan. Benar. Salah. Ini seperti hidup dan mati, sebab karma dan akibat karma. Wang Lin menutup matanya dan terus berpikir. Gunung berapi di bawahnya meletus lebih dahsyat dan menyebabkan gunung berapi yang lebih jauh lagi meletus. Dalam sekejap, Wang Lin dikelilingi oleh magma yang tak ada habisnya. Waktu sepertinya berlangsung selamanya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin membuka matanya, tetapi matanya masih dipenuhi kebingungan. Dia meletakkan tangan kanannya di peti mati dan membuatnya berubah menjadi seberkas cahaya yang menghilang. Wang Lin berdiri dan tiba-tiba melompat ke mulut gunung berapi. Magma padat menyembur keluar, tapi tidak mampu menghentikan Wang Lin. Dia dengan cepat bergerak melewati lava dan segera mencapai kedalaman gunung berapi. Dia duduk dalam posisi lotus, lalu tangannya membentuk segel dan dia membuka lengannya. Matanya bersinar terang lalu dia menutupnya sekali lagi. Saya tidak peduli apakah itu benar atau salah. Jika tidak ada yang benar di dunia ini, maka tidak ada yang salah. Benar dan salah hanyalah dua sisi mata Wang, dan keduanya terkait seperti hidup dan mati. Jika tidak ada kehidupan, maka tidak akan ada kematian. Jika tidak ada penyebab karma, maka secara alami tidak ada akibat karma. Mozi mengatakan sebelumnya bahwa semua domain dibentuk oleh keadaan pikiran saya. Semuanya tampak sesuai keinginan kita. Saat mata Wang Lin terpejam, semua energi asal api di dalam tubuhnya keluar ke lava dan perlahan bergabung dengan lava. Pada saat ini, seolah-olah dia adalah lahar. Setelah menyatu dengan lava, energi asal api Wang Lin menyebar dan mulai menyatu dengan gunung berapi di sekitar lava. Akhirnya dia menjadi satu dengan gunung berapi itu juga. Ini belum berakhir. Ketika energi asal apinya menyebar, lahar, gunung berapi, asap hitam, dan semua energi asal api telah menyatu menjadi satu. Saat ini, Wang Lin merasakan aura kuno dari gunung berapi ini. Aura kuno ini adalah jiwa dari gunung berapi ini. Ketika dia merasakan jiwa gunung berapi, jiwa asal Wang Lin keluar dan menyatu dengan gunung berapi sekali lagi. Saat ini, Wang Lin merasa seperti dia adalah gunung berapi. Jiwa gunung berapi kuno memungkinkan Wang Lin melihat berbagai pemandangan ketika dia menyatu dengannya. Dia melihat sebuah planet yang terbakar, dan ketika bumi bergetar, sebuah gunung perlahan-lahan lahir. Gunung itu dipenuhi energi asal api. Seiring berjalannya waktu, energi asal api ini menjadi lahar, dan akhirnya mencapai batasnya, puncak gunung runtuh dan lahar padat menyembur keluar. Ia melihat bagaimana gunung berapi itu berangsur-angsur menjadi tenang setelah letusan. Betapa buasnya binatang buas yang bisa bertahan hidup di sini datang. Dia juga melihat murid-murid sekte burung vermilien ilahi terbang lewat. Saat gelombang panas bertiup, benih beberapa tanaman yang dapat bertahan hidup di sini pun berterbangan. Kerumputan merah berangsur-angsur tumbuh, layu, dan tumbuh kembali. Siklus ini berlanjut selama jangka waktu yang tidak diketahui sebelum bumi bergetar lagi dan gunung berapi kembali meletus. Uluhan ribu tahun berlalu di mata Wang Lin dalam sekejap. Wang Lin secara bertahap melupakan niat asal dan identitasnya sebagai seorang kultifator. Seolah-olah dia benar-benar telah menjadi gunung berapi, menjadi jiwa gunung berapi. Letusan gunung berapi itu seperti dia melampiaskannya. Pada saat ini, Wang Lin secara tidak sadar memperoleh pencerahan. Akulah gunung berapi. Kemurkaanku adalah letusannya. Dengan pencerahan ini, perasaan ilahi Wang Lin mulai menyebar. Segera, semua gunung berapi di sekitarnya berada dalam kesadaran ilahi. Perasaan ilahinya menyebar dan menyatu dengan masing-masing gunung berapi. Lebih banyak adegan memenuhi pikiran Wang Lin. Dia melihat lebih banyak lagi letusan gunung berapi dan semakin merasakan amukan gunung berapi. Perasaan ilahinya perlahan menyebar hingga menutupi seluruh gunung berapi di planet ini. Pada saat ini, seolah-olah dia memiliki ribuan avatar, dan masing-masing avatar adalah gunung berapi. Ini adalah seorang tetua dari sekte burung Vermilion tiba-tiba membuka matanya dengan keraguan. Namun, dia segera melihat gunung berapi tempat Wang Lin berada. Itu adalah kaisar ilahi. Meskipun auranya kuno, sebagai seorang tetua di tahap penghancur nirwana, dia secara alami mampu membedakannya. Namun, dia masih kaget. Yang mengejutkannya adalah meskipun itu adalah aura kaisar ilahi, itu sangat berbeda dari aura kultifator kecil yang dia ingat. Sebelumnya, Wang Lin hanyalah seorang kultifator nirwana skrier yang telah berkultifasi kurang dari 2000 tahun. Meskipun kelompok tetua ini telah mengakui Wang Lin di permukaan, jauh dilubuk hati mereka agak enggan. Namun, auranya terasa begitu kuno sehingga dia merasa seperti junior sebelum aura ini. Karena ngeri, lelaki tua itu langsung terbang ke udara. Dia segera merasakan bahwa tiga tetua lainnya di planet ini juga telah keluar. Tiga lainnya juga kaget. Tampaknya, mereka menemukan hal yang sama seperti penemuan orang tua pertama. Pada saat ini, semua anggota sekte ilahi burung Vermillion terbangun dari kultifasi mereka. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa pada saat itu, sepertinya perasaan ilahi yang sangat kuno telah berlalu. Jika itu yang terjadi, maka jumlahnya tidak akan banyak. Keempat tetua pasti terkejut, tapi itu tidak akan terlalu mempengaruhi mereka. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka berempat menghirup udara dingin. Perasaan ilahi ini menyapu dan menutupi seluruh planet. Tampaknya semua gunung berapi di planet ini telah bangkit dan meletus pada saat yang bersamaan. Seluruh planet tampak bergemuruh, dan suara yang menggemparkan bumi ini menggantikan semua suara lain di dunia. Pada saat ini, aura kuno di dalam perasaan ilahi itu meningkat pesat. Seolah-olah aura kuno telah dikumpulkan dari semua gunung berapi untuk menciptakan kekuatan waktu ini. Langit tertutup kabut hitam dan lahar merah cerah mengalir di tanah. Pada saat ini, ekspresi keempat tetua berubah drastis. Semua murid sekte burung Vermillion ilahi, segera tinggalkan planet kultifasi ini. Salah satu tetua meraung seperti guntur. Segera, murid-murid sekte burung Vermillion ilahi semuanya terbang ke udara. Keempat tetua juga menyerang sambil membawa semua orang di planet ini. Semua orang panik, dan kebanyakan dari mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ekspresi keempat tetua itu sangat suram. Mereka dipenuhi dengan ketidakpuasan terhadap kaisar ilahi baru yang menyebabkan hal ini. Namun, tepat ketika ketidakpuasan mereka muncul, perasaan ilahi itu tiba-tiba mulai menyebar. Itu menyapu anggota sekte ilahi burung Vermillion dan menyebar ke seluruh bintang yang terbakar. Saat perasaan ilahi menyebar, planet lain dikelilingi dan menyatu dengannya. Aura kuno menjadi lebih kuat. Banyak anggota burung Vermillion ilahi sekte juga terbang keluar dari planet itu dengan panik. Ketika perasaan ilahi menyebar, semua planet kultifasi mulai menyatu dengannya. Saat ia tumbuh semakin kuat, perasaan ilahi yang sangat kuat muncul di medan bintang yang terbakar. Semua anggota burung Vermillion ilahi sekte terbang keluar dari planet kultifasi. Kepala besar dan orang lain yang dikenal Wang Lin melakukan hal yang sama. Pada saat ini, riak muncul di luar bintang yang terbakar tempat sekte burung Vermillion berada. Seseorang keluar. Orang ini adalah seorang lelaki tua berambut putih dan mengenakan jubah merah. Jika Wang Lin melihat orang ini, dia akan segera mengenali orang ini sebagai Master Flames Park. Saat Master Flames Park muncul, riak lain bergema dan orang lain keluar. Saat orang ini muncul, aura dingin menyebar. Ini adalah pria paruh baya yang mengenakan jubah biru dan sangat tampan. Namun, wajahnya pucat, seolah dia sudah mati. Namun fluktuasi kultifasi dari orang ini menyebabkan pupil Master Flames Park mengecil. Master Flames Park seluruh langit. Tatapan dingin pria paruh baya itu menyapu. Salah satu dari sembilan raja mayat sekte, aku tidak tahu yang mana. Suara Master Flames Park tenang, tapi dia menatap pria paruh baya itu. End. Episode 1102. Pada saat ini, semua planet kultifasi dalam sekte ilahi burung Vermillion diselimuti oleh perasaan ilahi itu. Aura kuno memenuhi seluruh bintang, dan semua tetua sangat terkejut. Meskipun tingkat kultifasi mereka tinggi, mereka tidak dapat membayangkan mantra apa yang kaisar ilahi baru ini kembangkan hingga mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Bahkan dengan tingkat kultifasi dan wawasan mereka, dapat dimengerti bahwa mereka tidak dapat memahami kekuatan mantra kaisar langit Baifan. Perasaan ilahi Wang Lin awalnya tidak dapat mencakup sejauh ini, tetapi pada saat ini, dia telah melupakan segalanya dan menjadi jiwa gunung berapi. Dia juga menyatu dengan jiwa masing-masing planet dan meminjam kekuatan mereka untuk menyebar. Begitulah situasi saat ini bisa terjadi. Akar dari semua ini masih merupakan mantra mountain krumbles milik kaisar langit Baifan. Pada saat ini, Dewa Wang Lin telah mengumpulkan jiwa dari semua planet kultifasi di dalam bintang. Aura kuno yang dirasakan orang-orang dalam perasaan ilahi ini membuatnya terasa seperti akan membusuk. Pada saat ini, semua anggota sekte burung vermilien ilahi, termasuk para tetua, adalah bagian dari perasaan ilahi Wang Lin. Mereka semua bisa dengan jelas merasakan aura ini, dan semua tetua sangat terkejut. Ketidakpuasan di hati empat tetua pertama yang menyadari hal ini telah hilang dan digantikan dengan keterkejutan atas apa yang terjadi setelahnya. Jika tidak ada sebab karma dan tidak ada akibat karma, maka tidak akan ada karma. Jika tidak ada kehidupan maka tidak akan ada kematian. Tanpa hidup dan mati, segalanya akan abadi. Jika ada yang benar, maka tidak ada yang salah. Benar dan salah dipisahkan hanya dengan sebuah pikiran. Sebuah suara kuno datang dari akal ilahi dan bergema di telinga semua orang. Jadi begini. Itu hanya sebuah pemikiran. Tidak heran kakak senior King Sui tidak meninggalkan rincian apapun. Setelah Anda mengerti, Anda mengerti. Saat pikiran itu bergema, Wang Lin tampak terbangun. Saat dia terbangun, bintang yang terbakar itu tiba-tiba bergerak. Jiwa-jiwa planet keluar dan semua gunung berapi di planet-planet meletus pada saat yang bersamaan. Letusan semua gunung berapi di wilayah bintang menyebabkan gemuruh yang menggelegar bergema di seluruh wilayah bintang. Pada saat inilah Master Flames Park dan Raja Ketiga dari mayat sekte melangkah ke medan bintang yang terbakar. Saat mereka masuk, mata Raja Ketiga dari sekte mayat tiba-tiba bersinar dan dipenuhi rasa tidak percaya. Dengan kultivasinya, dia segera merasakan bahwa bintang ini ditutupi oleh perasaan ilahi yang luar biasa besar. Kekuatan perasaan ilahi begitu menggemparkan hingga dia tidak bisa menahan nafas. Cara dia melihatnya, seolah-olah dia tidak sedang menghadapi seseorang, tetapi planet kultivasi yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aura kuno ini bahkan membuatnya merasa seperti seorang junior. Kaisar Ilahi Burung Vermilion Pikiran pertama yang muncul di benak Pria Parubaya itu adalah Kaisar Ilahi Burung Vermilion yang belum dia temui, tapi dia merasa itu tidak benar. Dari apa yang dilaporkan Li Yingzi, Kaisar Ilahi Burung Vermilion yang baru adalah seseorang yang sudah lama tidak berkultivasi. Mungkinkah Kaisar Ilahi Burung Vermilion yang lama? Upil mata Pria Parubaya itu menyusut dan dia menjadi sangat berhati-hati. Ekspresi Master Flames Park juga banyak berubah setelah dia memasuki medan bintang. Dia segera merasakan perasaan Ilahi Raksasa yang mengejutkan pikirannya. Ini. Ini adalah. Mata Master Flames Park menunjukkan keterkejutan yang tak terbayangkan. Dalam pandangannya, kekuatan perasaan Ilahi ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang kultivator. Saat mereka merasakan perasaan Ilahi ini, Wang Lin secara alami merasakan Master Flames Park dan Pria Parubaya. Perasaan Ilahinya tiba-tiba bergerak ke arah mereka berdua. Pergerakan perasaan Ilahinya menyebabkan gemuruh yang menggelegar bergema di seluruh bintang yang terbakar. Master Flames Park. Sebuah pesan datang dari perasaan Ilahi ini dan bergema di seluruh bintang. Tuan Flames Park tersentak. Perasaan Ilahi ini terasa familiar, dan dia bahkan sudah menebak siapa pemiliknya, tapi dia tidak bisa mempercayainya. Ekspresinya menjadi serius. Yang mulia adalah. Kaisar Ilahi burung Vermilion. Perasaan Ilahi Wang Lin menyebabkan guntur mengau melintasi bintang. Kamu adalah Wang Lin. Mata Master Flames Park melebar dan keterkejutan di matanya menjadi sangat mengerikan. Bukan hanya dia, tapi raja ketiga dari sekte mayat juga sama. Ini pasti seseorang dari mayat sekte. Perasaan Ilahi Wang Lin perlahan mengirimkan pesan. Perasaan Ilahinya mengobarkan lautan api dan perlahan mengelilingi pria paruh baya dan Master Flames Park. Pria paruh baya itu berkata, orang tua ini adalah raja ketiga dari sekte mayat. Meskipun dia terlihat tenang dan mustahil untuk melihat emosinya, rasa takut yang dia rasakan dari sekte dewa burung Vermilion di dalam hatinya semakin dalam. Dia awalnya datang dengan tujuan untuk mengamati sekte burung Vermilion Ilahi, tapi sekarang tidak perlu untuk mengamati. Pria paruh baya itu menggenggam tangannya dan perlahan berkata, beberapa hari yang lalu, junior sekte mayatku, Li Yingzi, membawa kembali sebuah batu giok. Orang tua ini datang untuk menanyakan di mana lokasi benda yang terekam di dalam batu giok itu. Jika Kaisar Ilahi memberitahuku, sekte mayatku akan sangat berhutang budi. Master Flames Park menahan keterkejutan di hatinya dan juga bertanya, Wang, Kaisar Ilahi Burung Vermilion. Li Yunzi juga membawa batu giok ke kuil surgawi guntur. Pertanyaan saya sama, di mana lokasi yang dijelaskan di batu giok? Dengan kultivasi Master Flames Park, dia samar-samar bisa melihat beberapa petunjuk mengapa perasaan Ilahi Wang Lin bisa menjadi begitu kuat. Namun, mantra yang memungkinkan indera keilahian seseorang menyatu begitu sempurna dengan semua planet di medan bintang membuatnya takut. Kemisteriusan sekte Ilahi Burung Vermilion semakin meningkat di hati guru Flames Park. Saya dapat memberitahu Anda lokasi tempat di batu giok itu. Namun, hal itu penuh dengan bahaya. Apakah kalian pergi atau tidak, itu terserah kalian. Saat perasaan Ilahi Wang Lin bergema, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapan Master Flames Park dan pria paruh baya untuk membentuk peta bintang. Peta bintang ini dengan jelas memperlihatkan planet Suzaku. Setelah berkedip selama beberapa saat, secara bertahap menghilang. Mata Master Flames Park berbinar dan berkata, Planet Suzaku. Pria paruh baya itu tersenyum dan dengan tenang berkata, Kaisar Ilahi, Anda pasti punya rencana lain jika Anda mengungkapkan informasi penting seperti itu sekarang. Setiap orang mempunyai kebutuhannya masing-masing. Saya hanya meminjam pisau untuk membunuh orang yang menjaga mayat itu. Wang Lin mengirimkan pesan. Tidak perlu menyembunyikannya dari sekte mayat dan All Heaven. Bagus. Kaisar Ilahi memang jujur. Sekte mayatku akan menyetujui masalah ini. Pria paruh baya itu tidak menyangka jawaban Wang Lin akan seperti ini. Setelah tertawa, dia melihat dari mana perasaan Ilahi Wang Lin berasal sebelum menggenggam tangannya dan pergi. Master Flames Park merenung sedikit. Setelah pria paruh baya itu pergi, dia menatap Wang Lin dengan tatapan yang rumit dan menghela nafas. Aku meremehkanmu. Saya tidak berpikir. Saya tidak berpikir. Wang Lin, lupakan fakta bahwa saya adalah penguasa kuil surgawi guntur dan Anda adalah Kaisar Ilahi Burung Vermilion. Bagaimana aku memperlakukanmu? Wang Lin merenung sedikit dan mengirimkan pesan. Tidak buruk. Mata Master Flames Park menyipit dan dia bertanya, Anda memang jujur. Wang Lin, aku hanya ingin tahu apakah yang kamu katakan di Batu Giok itu benar, atau kamu tidak yakin? Master Senior Flames Park, saya tidak akan menipu Anda. Informasi di Batu Giok itu benar. Master Flames Park mengangguk dan tidak lagi berbicara. Dia menggenggam tangannya dan meninggalkan bintang yang terbakar. Setelah keduanya pergi, perasaan Ilahi yang mengelilingi seluruh bintang runtuh menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang di dalam bintang tersebut. Bagian-bagian yang menjadi milik jiwa planet semuanya kembali ke planetnya masing-masing. Ketika kesadaran Ilahi runtuh, hal itu mempengaruhi energi asal di medan bintang dan mengejutkan semua anggota sekte Ilahi Burung Vermilion. Gunung berapi telah berhenti meletus di planet tempat Wang Lin berada. Di dalam gunung berapi terbesar, Wang Lin perlahan membuka matanya. Matanya sangat terang, dan cahayanya menembus lahar di dalam gunung berapi. Wilayah saya dimulai dengan siklus hidup dan mati dan kemudian berkembang menjadi karma. Sekarang, meminjam pemahaman Mountain Crumbless, saya melihat sekilas benar dan salah. Dengan sebuah pikiran, domain karma saya telah lengkap dan telah menembus tahap Nirvana Skrier dan memasuki tahap pembersih Nirvana. Domain ku juga berevolusi menjadi benar dan salah karena memahami Mountain Crumbless. Benar dan salah ini berbeda dari ilusi. Ini adalah Grandao. Wang Lin berdiri dan dengan satu langkah riak muncul di lahar. Detik berikutnya, Wang Lin muncul di luar. Dia memandang dunia dan perlahan tersenyum. Pembersih Nirvana. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam, dan dia bisa dengan jelas merasakan perbedaan di tubuhnya. Sebelumnya, energi asal api di dalam tubuhnya telah mencapai batasnya, namun sekarang, dengan sebuah pikiran, semua energi asal api di sekitarnya melonjak ke dalam tubuhnya. Saat energi asal mengalir ke tubuhnya, tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan retakan muncul di hadapannya. Retakan ini tidak stabil ketika muncul, sepertinya bisa pecah kapan saja. Namun, energi asal yang tak ada habisnya keluar dari tangan Wang Lin dan menyerbu ke dalam celah. Itu mulai meluas, dan suara letupan bergema di dalam celah itu. Ruang di dalam retakan menjadi lebih besar, dan semakin banyak energi asal yang masuk, ia menjadi lebih stabil. Akhirnya, mencapai batasnya, dan menjadi cukup stabil sehingga tidak mudah runtuh. Tidak perlu lagi menggunakan tas pegangan. Wang Lin tersenyum sambil menamparkan tasnya dan semua yang ada di dalamnya terbang ke celah. Segera, tas berisi itu kosong, dan Wang Lin menggosoknya di antara kedua tangannya untuk mengubah tas itu menjadi debu. Tangan kanannya menunjuk ke celah itu untuk meninggalkan jejak kesadaran ilahinya. Kemudian dia melambaikan tangannya dan retakan itu menutup dan menghilang. Tepat pada saat ini, ekspresi Wang Lin berubah dan matanya menjadi dingin. Seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia mengambil satu langkah dan muncul di langit. Dia melihat seekor binatang nyamuk berjuang untuk terbang ke arahnya. Binatang nyamuk itu seluruhnya berwarna ungu, tetapi berlumuran darah. Ia terlihat sangat putus asa dan jelas terluka parah. Jika bukan karena satu pemikiran untuk kembali menemui tuannya, ia pasti sudah mati. Khususnya, terdapat luka mengerikan di punggung nyamuk yang mengeluarkan gas hijau. Bahkan mulutnya yang panjang pun patah. Ketika binatang nyamuk itu melihat Wang Lin, ia menjerit sedih dan terbang ke arahnya. Tangan kanan Wang Lin memukul punggung binatang nyamuk itu dan gas hijaunya menghilang. Kemudian tangan kirinya meraih kekosongan, menyebabkan munculnya retakan. Dia segera mengeluarkan sejumlah besar pil untuk memberi makan binatang nyamuk itu. Pada saat yang sama, perasaan ilahinya masuk ke dalam pikiran binatang nyamuk itu. Saat dia mencari ingatannya, ekspresi Wang Lin menjadi suram dan niat membunuh yang mengerikan meletus. Mereka mendekati kematian. N. Episode 1103 Lautan Awan Di area tengah aliansi, ada sebuah bintang yang dipenuhi puing-puing. Ada tiga pemuda berbaju kuning yang bergerak maju dengan hati-hati. Ketiganya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Salah satunya mengalami luka besar di kaki kanannya hingga memperlihatkan tulangnya. Meski dibalut, darahnya berantakan, dan wajahnya sangat pucat. Dua lainnya juga terluka, terutama orang di tengah yang sedang memegang dupa. Dia memiliki lubang di sebelah kanan dadanya, dan darah kadang-kadang keluar darinya. Meskipun dia bertahan, orang lain harus mendukungnya. Di belakangnya ada sekelompok sekitar selusin nyamuk. Binatang nyamuk itu terluka ringan, tapi tidak mempengaruhi pergerakan mereka. Mata merah mereka tertuju pada tiga orang di depan mereka, tetapi karena dupa, mereka mengikuti tanpa sadar. Sialan, kita membiarkan anak raja nyamuk raksasa itu pergi. Jika kita bisa membawanya kembali ke Cloud Sea, kita bisa menukarnya dengan sekte bintang kegelapan dengan cairan Heaven's Blade yang sangat berharga. Pemuda dengan luka di kakinya mengumpat dan dia frustasi dengan situasi tersebut. Pemuda dengan lubang di dadanya berteriak, diam. Raja binatang nyamuk itu pasti dibesarkan oleh seseorang. Hanya seorang kultifator kuat di aliansi yang mampu menjinakkan binatang nyamuk raksasa yang mengamuk di laut awan. Kami bertiga harus bertemu dengan yang lebih tua sesegera mungkin. Jika tidak, begitu kultifator itu menemukan kita, konsekuensinya tidak terbayangkan. Setelah semuanya berjalan lancar, saya tidak menyangka raja nyamuk raksasa itu akan tiba-tiba mulai memberontak setelah kami meninggalkan wilayah timur. Hal ini menyebabkan semua nyamuk mulai memberontak. Jika kami tidak menggunakan dua dupa jiwa nyamuk, saya khawatir kami bertiga tidak akan mampu mengusir nyamuk raksasa ini dan akan dimakan oleh mereka. Sayangnya, raja nyamuk raksasa berhasil lolos. Namun, sembilan belas ekor nyamuk raksasa sudah cukup bagi kita bertiga untuk mendapatkan manfaat yang besar. Bahkan di dalam sekte gerbang surga, status kita akan segera berbeda. Pemuda terakhir berbaju kuning memandangi binatang nyamuk dengan mata serakah. Saat ketiganya terbang, mereka secara bertahap memasuki kedalaman bintang yang dipenuhi puing-puing. Ada area yang ditutupi layar lampu hijau. Mereka bertiga masing-masing mengeluarkan batu giyok dan menggigit lidah mereka untuk memuntahkan darah ke batu giyok tersebut. Saat itu, ketiga batu giyok itu bersinar terang dan terbang menuju layar cahaya. Riak muncul di layar cahaya dan kemudian pusaran terbentuk. Mereka bertiga masuk ke pusaran. Lebih dari selusin binatang nyamuk juga tersedot. Ketika mereka muncul kembali, mereka bertiga dan binatang nyamuk berada di dalam layar cahaya. Ketiganya tampak santai. Pemuda yang memegang dupa berkata. Sungguh aneh jika binatang nyamuk raksasa dari sistem bintang laut awan saya muncul di sini. Untungnya, jumlahnya tidak banyak. Jika itu adalah kelompok yang terdiri dari puluhan ribu orang seperti yang kita lihat di alam surgawi angin. Pemuda itu gemetar dan ketakutan memenuhi matanya. Lupakan, ambillah. Tidak ada gunanya memikirkan hal ini lebih lanjut. Kami telah memeriksa masalah yang diminta sekte untuk kami periksa. Kita harus pergi secepat mungkin. Aku punya firasat buruk. Ketiganya saling memandang dan terus terbang ke depan. Sesaat kemudian, formasi raksasa yang terbentuk dari puing-puing muncul di hadapan mereka. Semburan lampu hijau datang dari formasi besar. Selain itu, hampir seratus kultifator memindahkan puing-puing ke sini dan menambahkannya ke dalam formasi besar. Ada dua lelaki tua berdiri di atas formasi besar. Mereka mengenakan pakaian berwarna ungu dan memiliki rambut putih, tetapi mata mereka memancarkan tatapan yang kuat. Keduanya berbicara dengan suara pelan dan menunjuk formasi besar di bawah. Kedatangan mereka bertiga menarik perhatian orang-orang di sini, namun mereka tidak terlalu peduli. Namun, ketika pandangan mereka tertuju pada binatang nyamuk di belakang mereka, wajah mereka semua berubah. Beberapa orang yang lebih penakut dan sangat takut terhadap binatang nyamuk berseru dengan keras. Raksasa Binatang nyamuk raksasa Tiba-tiba terjadi keributan, dan hampir seratus kultifator itu menghentikan apa yang mereka lakukan dan menatap binatang nyamuk itu. Ketiga orang berbaju kuning itu merasa sangat bangga dengan reaksi yang mereka dapatkan. Ketika mereka bertiga melihat binatang nyamuk ini, ekspresi mereka hampir sama. Dua sinar ungu mendekat. Itu adalah kedua tetua. Salah satu tatapan mereka menyapu lebih dari selusin binatang nyamuk, dan dia berteriak kepada para kultifator, apa yang bisa dilihat. Cepat, bangun formasinya. Dengan teriakan lelaki tua itu, para kultifator di sekitarnya berpencar untuk melanjutkan pekerjaan yang belum selesai. Namun, mereka kadang-kadang melihat binatang nyamuk dengan keserakahan di mata mereka. Setelah lelaki tua itu selesai berteriak, dia melihat ke arah binatang nyamuk itu dengan cahaya aneh di matanya. Kemudian dia melihat ke arah ketiga pemuda berbaju kuning dan bertanya, Susin, apa masalahnya dengan binatang nyamuk raksasa ini? Pemuda dengan luka di dadanya segera melaporkan semuanya dengan hormat. Akhirnya, dia ragu-ragu sedikit sebelum berbicara tentang apa yang terjadi dalam perjalanan ke sini dan bagaimana raja nyamuk raksasa melarikan diri. Setelah lelaki tua itu mendengar ini, ekspresinya menjadi suram. Dia memandang ke arah tetua lainnya, dan mata mereka berbinar dan ada ekspresi khawatir yang tersembunyi di mata mereka. Kalau nyamuk raksasa ini tidak punya pemilik, tidak masalah. Tapi peluangnya hampir nol. Bisakah kita memprovokasi seseorang yang bisa memelihara binatang nyamuk raksasa ini? Nyamuk raksasa sangat berharga di sistem bintang laut awan. Hewan-hewan ini sering hidup berkelompok dalam jumlah ratusan ribu, sehingga sangat sulit ditangkap. Bahkan kultifator peringkat enam atau lebih harus menghabiskan banyak kesulitan untuk mencoba menangkap mereka. Lebih dari selusin binatang nyamuk raksasa ini bernilai kekayaan yang sangat besar untuk sekte gerbang surga saya. Keduanya saling memandang dan melihat keserakahan dan ketegasan dalam tatapan satu sama lain. Dengan layar lampu hijau, tidak akan mudah bagi para kultifator aliansi untuk masuk. Bahkan jika seorang kultifator puncak Nirvana Saterer datang, akan memakan waktu beberapa hari bagi mereka untuk menghancurkan formasi yang diberikan kepada kita oleh sekte peringkat delapan ini. Kita hanya perlu mengulur waktu untuk kembali ke sistem bintang laut awan. Jika mereka mengejar kita ke sistem bintang laut awan, hef, kami akan memastikan mereka tidak pernah kembali. Percepat pembangunan formasi. Keduanya mencapai konsensus. Ketiga pemuda yang membawa kembali binatang nyamuk itu dipenuhi dengan kegembiraan. Karena para tetua telah menyetujui masalah ini, mereka aman. Begitu mereka kembali ke sekte, pasti akan ada hadiah untuk mereka bertiga. Pemuda dengan kaki terluka tertawa bangga. He he, sekarang aku ingin melihat tuan dari binatang nyamuk itu datang. Saya ingin melihat bagaimana dia akan mencoba memecahkan tirai cahaya dan bagaimana dia harus menonton tanpa daya saat kami pergi bersama binatang nyamuknya. Pada saat ini, pemilik binatang nyamuk, Wang Lin, mengangkat tangannya dan ekspresinya menjadi sangat dingin. Jika ada yang mengenal Wang Lin, mereka akan tahu bahwa dia sedang marah saat ini. Wang Lin punya prinsip sendiri. Jika orang lain tidak menyinggung perasaannya, dia tidak akan menyinggung perasaan mereka. Jika bukan karena fakta bahwa Tuosen akan datang memburunya, apapun yang terjadi, dia tidak akan bersekongkol melawan Tuosen. Binatang nyamuknya tidak memprovokasi pihak lain, tetapi mereka terpikat oleh mereka. Mereka juga telah melukai binatang nyamuk secara serius, dan ini menyentuh keuntungan Wang Lin. Tangan kanan Wang Lin tanpa ampun mengepal saat dia melihat ke langit di atas. Ketika dia mencapai tahap pembersih nirwana, dia merasakan sedikit pembalasan ilahi. Namun, dia berada dalam sekte ilahi burung Vermilion. Jika pembalasan ilahi turun, maka hal itu dapat menyebabkan kerusakan yang tak terbayangkan pada sekte ilahi burung Vermilion. Bahkan jika orang lain dapat membantunya, Wang Lin tidak membutuhkan bantuan saat ini. Dia ingin menguji seberapa kuat api dan gunturnya dalam pembalasan ilahi ini. Jika itu terjadi di masa lalu, Wang Lin tidak akan bisa berubah ketika pembalasan ilahi akan turun. Namun, setelah mempelajari sembilan transformasi misterius, dia mampu melakukannya. Saat dia mencapai tahap pembersih nirwana, dia menggunakan sembilan transformasi misterius untuk menyegel budidayanya di tepi pencabut nirwana untuk menahan pembalasan ilahi. Wang Lin tahu bahwa dia hanya membutuhkan pemikiran untuk benar-benar mencapai tahap pembersih nirwana. Pada saat itu, pembalasan ilahi akan segera tiba. Dia awalnya berencana meninggalkan sekte ilahi burung Vermilion untuk mencari tempat terpencil di wilayah timur untuk melewati pembalasan ilahi. Namun, kemunculan binatang nyamuknya dengan cepat mengubah pikiran Wang Lin. Dengan lambayan tangan kanannya, dia memasukkan binatang nyamuk yang terluka parah itu ke dalam celahnya. Kemudian Wang Lin melangkah maju berdasarkan rute dari ingatan binatang nyamuk itu. Dengan langkah ini, Riak muncul di hadapan Wang Lin, dan dia menghilang tanpa jejak. Pembengkokan Spasial Riak muncul di tepi timur sistem bintang aliansi. Gelombang riak menyebar seolah-olah ada kerikil yang dilemparkan ke dalam air. Wang Lin berjalan keluar dari tengah riak yang dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi saat dia Wang Lin melihat sekeliling. Ini adalah tempat di mana binatang nyamuk dan tiga kultifator berbaju kuning bertarung. Niat membunuh melintas di matanya saat dia melangkah maju. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya, menyerbu ke depan, dan langsung menghilang. Semburan raungan menggelegar bergema di seluruh bintang saat Wang Lin terlalu cepat dan menciptakan ledakan sonic. Dia mengenakan jubah putih salju. Tangan kanannya meraih kekosongan dan binatang nyamuk yang terluka parah itu terbang keluar. Semua pil Wang Lin adalah pil surgawi, jadi semuanya sangat bagus. Setelah meminum pil, nyamuk tersebut tampak lebih bersemangat dan lukanya berhenti mengeluarkan darah. Saat itu muncul, itu mengungkapkan tatapan dingin yang sama seperti Wang Lin. Ia melihat ke depan dan mengeluarkan tangisan yang keras. Jelas sangat tidak rela. Jika bukan karena dupa, bagaimana mungkin raja binatang nyamuk dengan lebih dari selusin nyamuk bisa terluka parah oleh ketiga kultifator kecil itu dan bahkan bawahannya ditangkap. Ia belum pernah merasakan penghinaan seperti ini sejak ia mulai mengikuti Wang Lin. Pada saat ini, dengan tuannya di dekatnya, binatang nyamuk itu segera menjadi energi. Ia memilih arah dan menyerang ke depan. Ekspresi Wang Lin menjadi suram saat dia mengikuti binatang nyamuk itu sambil melacak teman-temannya. Saat dia bergerak maju, kemarahan di hatinya berubah menjadi sangat besar. Ilusi miniatur Gunung Berapi muncul di sekelilingnya. N. Episode 1104 Pembalasan Ilahi Saat Gunung Berapi ilusi ini muncul, sejumlah besar energi asal mulai berkumpul di dalamnya. Saat Wang Lin bergerak, sepertinya ada sekelompok Gunung Berapi yang mengikutinya. Jika seseorang melihat pemandangan ini, mereka akan terkesiap dan sangat terkejut. Fakta bahwa Gunung Berapi ini terlihat terlalu nyata. Sekilas, Anda dapat mengatakan bahwa itu palsu, tetapi jika Anda melihatnya lagi, Anda akan merasa seperti berada tepat di sebelah Gunung Berapi. Itu terasa terlalu nyata, dan ini akan mempengaruhi pikiran Anda. Perbedaan antara benar dan salah sudah cukup untuk mengguncang kultifator manapun yang berada di bawah tahap penghancur Nirwana. Bahkan para kultifator Nirvana Saterer pun akan terpengaruh oleh hal ini. Bagaimanapun, ini adalah mantra pertama dari tiga mantra terakhir Kaisar Langit Baifan. Gunung Runtuh Kemarahan di hati Wang Lin diwujudkan dalam bentuk Gunung Berapi saat ia mengikuti binatang nyamuk itu. Ada aroma unik yang dikeluarkan oleh binatang nyamuk yang hanya dapat dideteksi oleh klan mereka sendiri. Pada saat ini, binatang nyamuk itu memasang ekspresi ganas. Aroma anggota klannya begitu kuat sehingga tidak perlu mencarinya dengan hati-hati untuk menemukannya. Sama seperti ini, manusia dan binatang dengan cepat berpindah melalui sistem bintang. Setelah 15 menit, Wang Lin mengerutkan kening. Bagaimanapun, binatang nyamuk itu terluka dan lambat. Jika mereka terus bergerak dengan kecepatan seperti ini, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan orang yang mencuri binatang nyamuk itu. Selain itu, Wang Lin secara bertahap merasakan pembalasan ilahi semakin dekat. Segel yang dia tempatkan menggunakan sembilan transformasi misterius telah mengendur. Bagaimanapun, ini adalah luar angkasa. Berbeda dengan medan bintang sekte ilahi burung Vermilion, di mana hanya ada energi asal api karena pembakaran yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, energi asal di sini sangat tercampur. Dan meskipun budidayanya tersegel, energi asal masih masuk ke tubuhnya. Energi asal ini perlahan mengubah meridian di tubuhnya. Para kultifator pembersih ngirwana tubuhnya diubah oleh energi asal sehingga mereka lebih cocok untuk memahami hukum. Sambil merenung, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan retakan sepanjang lima kaki muncul. Retakan ini tidak tinggal di satu tempat, tetapi bergerak dengan kecepatan yang sama dengan Wang Lin. Itu seperti perahu kecil yang dengan cepat meluncur melintasi lautan luas, dan terlihat sangat aneh. Tangan kanan Wang Lin meraih celah itu dan mengeluarkan jimat kuning. Dengan berpikir, retakan setinggi lima kaki ini segera menghilang. Dia melemparkan jimat kuning itu ke binatang nyamuk itu. Binatang nyamuk itu bergetar dan kemudian angin puyuh mengelilingi tubuhnya dan menyerbu ke angkasa di atas. Angin puyuh ini membuat bumi menjadi kuning, dan saat berputar, terdengar suara angin menderu. Di saat yang sama, seekor burung raksasa muncul di atas angin puyuh dan membuka sayapnya. Binatang nyamuk itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang menggetarkan bumi dan bergerak maju seperti sambaran petir. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Akibatnya, kecepatan binatang nyamuk itu mencapai batasnya, dan Wang Lin mendarat di atas binatang nyamuk itu. Binatang nyamuk itu sangat cepat sekarang. Begitu cepat sehingga Wang Lin hanya bisa melihat bintang-bintang di kejauhan semuanya kabur menjadi garis-garis panjang saat dia melewatinya. Ini adalah kecepatan seorang kultifator penghancur nirwana. Binatang nyamuk tidak pernah memiliki kecepatan seperti ini. Sekarang setelah mendapatkannya, ia langsung mengeluarkan teriakan nyaring. Namun, kecepatannya tidak menimbulkan ketidaknyamanan saat terbang melintasi bintang-bintang. Ada sekelompok kultifator aliansi yang diberi perintah untuk mundur dari medan perang. Mereka sedang terbang melalui sistem bintang ketika tiba-tiba mereka merasakan hembusan angin dan mendengar suara siulan angin. Angin begitu kencang hingga langsung membuat mereka terpisah. Mereka semua terkejut dengan situasi ini saat mereka menstabilkan diri. Ini? Apa ini? Baru pada saat itulah mereka mendengar suara tangisan binatang nyamuk itu. Suara tangisannya jauh lebih lambat dibandingkan kecepatan nyamuk. Ekspresi para kultifator ini sangat berubah. Mereka terlalu takut untuk bergerak. Setelah saling berpandangan, mereka segera meninggalkan area tersebut. Dengan kecepatan nyamuk tersebut, tidak butuh waktu lama baginya untuk mengikuti aroma sejenisnya hingga ke medan bintang yang dipenuhi puing-puing. Meskipun merupakan bagian dari wilayah pusat, namun letaknya sangat terpencil. Hanya ada sedikit planet kultifasi di sini, dan bahkan semuanya telah ditinggalkan. Akibatnya, hampir tidak ada kultifator yang datang ke sini. Melihat area yang dipenuhi puing-puing, binatang nyamuk itu memekik tajam dan kemarahan yang tak terbatas memenuhi matanya. Itu menyerang di bidang puing-puing, menciptakan serangkaian suara letupan. Semua puing-puing yang menghalangi binatang nyamuk itu hancur berkeping-keping. Binatang nyamuk itu langsung menyerbu ke dalam reruntuhan seolah-olah sudah gila. Saat ia masuk ke dalam reruntuhan, ia menciptakan serangkaian suara letupan. Di dalam layar lampu hijau-jauh di dalam reruntuhan, formasi yang dibangun oleh hampir 100 kultifator hampir selesai. Kedua tetua berbaju ungu menjadi lebih bersemangat. Setelah formasi selesai, mereka akan dapat membawa binatang nyamuk raksasa ini kembali ke sistem bintang laut awan. Pada saat itu, sekte gerbang surga mereka akan dapat menukar binatang nyamuk raksasa ini dengan keuntungan yang besar. Keduanya sedang dalam suasana hati yang sangat baik saat mereka mengobrol satu sama lain. Semua kekhawatiran mereka hilang saat formasi akan segera selesai. Namun, pada saat ini, nyamuk raksasa yang disegel oleh dupa tersebut tiba-tiba mulai memekik meskipun mereka sudah sangat tenang karena dupa tersebut. Bukan hanya salah satu dari mereka yang menangis. Semua mata binatang nyamuk itu memerah, dan mereka mulai meronta. Perubahan mendadak ini menarik perhatian kedua tetua berbaju ungu, dan semua orang yang membangun formasi juga menoleh. Binatang nyamuk ini sepertinya sudah gila, dan mereka berusaha untuk keluar dari pengepungan yang diciptakan oleh dupa tersebut. Salah satu tetua berbaju ungu berkata, ada yang tidak beres. Tetua di sampingnya hendak berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berbalik. Dia mendengar suara gemuruh yang menggemparkan bumi datang dari layar cahaya yang melindungi mereka. Dalam sekejap, layar lampu hijau berkedip tanpa henti, menyebabkan area tersebut bergantian antara terang dan gelap. Ekspresi kedua tetua itu segera menjadi suram dan mereka terbang ke depan. Sebelum mereka mendekat, mereka mendengar pekikan keras dari luar layar lampu hijau. Saat suara ini masuk, ketiga pemuda yang membawa kembali binatang nyamuk itu gemetar. Mereka segera mengenali tangisan itu sebagai raja nyamuk. Orang itu benar-benar datang. Dengan para tetua di sini, kita mungkin memiliki kesempatan untuk menangkap raja nyamuk. Mereka bertiga saling memandang dan terbang menuju layar lampu hijau. Di luar layar lampu hijau, binatang nyamuk itu terbang dengan kecepatan yang tidak terbayangkan dan menabrak layar cahaya dengan amarah. Gemuruh menggelegar bergema melalui layar cahaya ketika dia melakukannya. Namun layar lampu hijaunya sangat kuat sehingga tidak bergeming sama sekali, sedangkan binatang nyamuk tersebut mengalami rebound dan terdorong mundur hampir seribu kaki. Jika bukan karena Wang Lin mengurangi kekuatan pantulan, binatang nyamuk itu akan terluka parah sekali lagi. Binatang nyamuk itu dipenuhi dengan keengganan dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat ia mulai memekik. Wang Lin berdiri di samping dan menatap layar lampu hijau. Ekspresinya sangat tenang saat dia melangkah maju dan tiba di sebelah layar lampu hijau. Tangannya terbanting ke bawah dan energi asal api di dalam tubuhnya mengalir keluar. Lautan api segera mengelilingi layar lampu hijau. Suara sesuatu yang terbakar bisa terdengar, tapi layar lampu hijau tidak menghilang sama sekali. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sebuah cibiran datang dari dalam layar lampu hijau. Kedua tetua berbaju ungu telah tiba. Mereka memandang Wang Lin dengan jijik dari dalam layar cahaya. Pikiran mereka yang awalnya tegang menjadi rileks ketika mereka melihat tingkat kultifasi Wang Lin. Kedua tetua ini bukanlah kultifator penghancur nirwana atau bahkan kultifator pembersih nirwana puncak. Mereka hanya berada pada tahap akhir dari pembersih nirwana. Bagaimanapun, mereka bukanlah pembawa pesan sebenarnya dari sistem bintang laut awan. Mereka datang ke sini melalui metode rahasia. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan lautan api mundur dari layar lampu hijau. Tatapan suramnya menembus layar lampu hijau dan mendarat pada dua tetua di dalam. Suara Wang Lin suram saat dia perlahan berkata, serahkan binatang nyamuk dan ketiga junior pemberani itu dan aku bisa mengampuni kalian semua. Kedua tetua itu segera mulai tertawa. Salah satu dari mereka memperlihatkan ekspresi mengejek dan berkata, saya tidak menyangka aliansi bisa memiliki orang sombong seperti ini. Mengancam kami berdua dengan tingkat kultifasi Anda sungguh tidak masuk akal. Meskipun keduanya memandang rendah Wang Lin, mereka sangat berhati-hati dan tidak meninggalkan layar lampu hijau. Di mata mereka, orang ini bukanlah penguasa binatang nyamuk, tapi seorang murid yang ada di sini untuk memancing mereka keluar. Kultifator yang sangat kuat harus bersembunyi di luar perisai lampu hijau. Meskipun indera keilahian mereka tidak menemukan apapun, ini hanya membuat mereka semakin curiga. Wang Lin tidak membuang waktu lagi. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke langit ini. Dia kemudian mengambil nafas dalam-dalam dan melepaskan segel sembilan transformasi misterius, menyebabkan budidayanya meledak. Pada saat ini, aura seorang kultifator pembersih nirwana muncul dari tubuh Wang Lin dan sejumlah besar energi asal melonjak ke dalam tubuhnya. Saat energi asal yang padat memasuki tubuh Wang Lin, suara letupan bergema dari dalam dirinya. Pada saat yang sama, kekuatan dahsyat mulai berkumpul di antara bintang-bintang. Awan pembalasan ilahi mulai berkumpul di atas bintang yang dipenuhi puing-puing. Dalam sekejap, awan ini menutupi seluruh bintang. Pada saat yang sama, kekuatan surga turun dari awan ke bintang rubel ini. Ini memisahkan ruang ini dari sisa sistem bintang. Ini. Ini. Pembalasan ilahi. Mata kedua tetua berjubah ungu itu melebar dan dibanjiri rasa tidak percaya. Ketakutan segera melintas di mata mereka. Meskipun kedua tetua ini adalah kultifator pembersih nirwana, mereka tidak tahu banyak tentang pembalasan ilahi. Alasan mereka bisa mengenalinya adalah karena mereka baru saja menyaksikan pembalasan ilahi di sistem bintang laut awan sebelum datang ke sini. N. Episode 1105 Gunung Runtuh Awan retribusi ilahi berkumpul dengan sangat cepat, jauh lebih cepat daripada awan retribusi ilahi manapun yang pernah dihadapi Wang Lin sebelumnya. Dalam sekejap mata, awan menutupi bintang. Gemuruh menggelegar yang bisa mengguncang seluruh bintang datang dari langit dan kilatan cahaya merah keluar dari tengah awan. Baut penerangan merah ini setebal ember, dan semua puing-puing yang dilaluinya hancur. Retakan spasial dalam jumlah besar tampak seolah-olah ruang itu sendiri akan hancur. Petir merah ini terlalu cepat. Sama seperti sambaran petir merah yang tercetak di mata kedua tetua berwarna ungu, itu langsung menyerang Wang Lin. Orang ini sebenarnya menggunakan metode yang tidak diketahui untuk menarik pembalasan ilahi di hadapan kita. Salah satu tetua berbaju ungu bergumam pada dirinya sendiri seolah dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Kilatan petir merah turun dengan momentum yang mengejutkan, menyebabkan munculnya riak, dan mendarat tepat di kepala Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali saat petir merah turun. Dia mengangkat tangan kanannya dan meremasnya tanpa ampun. Dalam sekejap, petir yang mengejutkan itu runtuh karena tekanan Wang Lin dan berubah menjadi busur petir yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di sekelilingnya. Adegan ini menyebabkan kedua tetua berbaju ungu terkesiap. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Pada saat ini, ketiga pemuda itu tiba dan melihat Wang Lin menghancurkan petir pembalasan ilahi. Kulit kepala mereka kesemutan dan mereka hampir kehabisan akal. Salah satu dari mereka mulai gemetar, dan ketakutan di matanya mencapai puncaknya. Ekspresi Wang Lin masih dingin. Pencahayaan retribusi ilahi semacam ini benar-benar tidak berarti baginya. Dia dengan mudah menghancurkan sambaran petir pembalasan ilahi yang pertama, dan dengan lambayan tangan kanannya, petir yang tersebar dengan cepat berkumpul menuju tangan kanannya. Dalam sekejap mata, lampu merah muncul di sekitar tangan Wang Lin, dan sambaran petir bergerak di dalam cahaya tersebut. Saat tatapan dingin Wang Lin menoleh, orang-orang di dalam layar lampu hijau merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Wang Lin melemparkan lampu merah di tangannya ke layar lampu hijau. Lampu merah berubah menjadi kilat merah dan menabrak layar lampu hijau. Layar lampu hijau bergetar hebat, menyebabkan kedua tetua berbaju ungu menjadi pucat. Dia, dia bukan seorang kultifator biasa. Kekuatan layar lampu hijau ini melampaui ekspektasi Wang Lin. Bahkan sambaran petir pembalasan ilahi tidak cukup untuk menghancurkannya. Jika satu tidak cukup, aku akan menggunakan sepuluh. Jika sepuluh tidak cukup, maka saya akan menggunakan seratus. Wang Lin berkata sambil niat membunuh memenuhi matanya. Awan pembalasan ilahi di atas bergemuruh dan sambaran petir merah jatuh. Itu bukan hanya satu baut. Petir merah sepertinya terhubung menjadi satu garis. Sebanyak sembilan sambaran petir pembalasan ilahi ditembakkan ke Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap netral, tapi ada sedikit kegilaan di matanya. Dia tersenyum sambil melompat ke udara. Bukan saja dia tidak menghindar, dia juga menyerang petir pembalasan ilahi. Pada saat yang sama, pusaran muncul di antara alis Wang Lin dan jiwa asal naga guntur kunonya terbang keluar dan mengeluarkan suara gemuruh pada petir pembalasan ilahi. Raungan naga petir kuno akan membuat semua petir dan petir patuh. Namun, Wang Lin adalah satu-satunya yang berani mengaum pada petir pembalasan surgawi. Sembilan sambaran petir yang turun berhenti sebelum raungan dari jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin. Dia menyerbu ke tengah-tengah sembilan sambaran petir dan kilat di mata kirinya menyala. Sembilan sambaran petir pembalasan ilahi berkumpul di mata kirinya seolah-olah ada kekuatan isap yang datang darinya. Gemuruh berlanjut saat sambaran petir menyerang mata kirinya sampai semuanya terserap. Pada saat ini, petir memenuhi tubuhnya dan suara letupan bergema. Bahkan ada kilat di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak seperti petir surgawi. Wang Lin mengangkat kepalanya saat dia melihat awan pembalasan ilahi di atasnya dan berteriak, apakah hanya ini kekuatan yang kamu punya. Pada saat ini, dia bahkan tidak tahu kejutan macam apa yang ditimbulkan oleh dia melahap petir pembalasan ilahi kepada orang-orang di bawah. Ketiga pemuda itu sangat ketakutan. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa mereka telah memprovokasi lawan yang begitu menakutkan. Melahap. Melahap petir pembalasan ilahi. Wajah kedua tetua berbaju ungu menjadi pucat. Pada saat ini, kebanggaan di wajah mereka sudah lama hilang dan mereka menatap Wang Lin dengan kaget dan tidak percaya di mata mereka. Mereka mengira pemuda berambut putih ini pasti menyembunyikan tingkat kultifasinya. Ketika mereka melihat Wang Lin melahap sembilan sambaran petir pembalasan ilahi, keringat dingin muncul di dahi mereka. Salah satu dari mereka berbalik dan meraung, cepat, selesaikan formasinya, cepat. Hampir seratus kultifator di kejauhan tidak berada di depan, tetapi mereka masih bisa melihat apa yang terjadi, dan mereka semua terkejut. Setelah tetua itu meraung, mereka tersentak dan dengan cepat mempercepat pembentukan formasi. Para tetua berbaju ungu juga bergegas kembali. Mereka mengabaikan status mereka sebagai tetua dan juga mulai membantu membangun formasi. Cepat, kita harus cepat dan meninggalkan sistem bintang aliansi terkutuk ini. Bagaimana sistem bintang aliansi bisa memiliki seseorang yang bisa. Yang bisa melahap petir pembalasan ilahi. Awan retribusi ilahi berkumpul sekali lagi dan tekanan kuat muncul. Pada saat ini, sambaran petir ungu setebal 10 kaki turun. Itu sangat kuat sehingga saat ia keluar, ia menerobos ruang dan memasuki kehampaan. Namun, benda itu meluncur keluar dari jarak 3 inci dari Wang Lin dan menghantam titik di antara alis Wang Lin. Wang Lin meraung dan tidak mundur satu langkah pun. Sebaliknya, dia membuka lengannya dan meraih petir ungu selebar 10 kaki itu. Tidak peduli seberapa banyak suara gemuruh bergema, tubuh Wang Lin tidak bergerak. Sisa petir dalam jumlah besar mengelilingi Wang Lin dan terus-menerus muncul. Ini tidak berakhir di sini. Pembalasan ilahi tampaknya menjadi marah, dan sejumlah besar petir ungu membombardir Wang Lin. Segera, petir membentuk bola selebar hampir seribu kaki di depan Wang Lin. Tubuh Wang Lin secara bertahap didorong kembali oleh petir ini, tapi ada sedikit kegilaan di wajahnya. Wang Lin meraung. Sedikit lagi. Petir pembalasan ilahi di atas medan bintang mengeluarkan suara gemuruh seperti manusia, dan pada saat ini, sambaran petir tujuh warna turun. Saat petir tujuh warna muncul, petir itu terbelah menjadi tujuh sambaran petir yang berbeda. Mereka mendatangi Wang Lin sambil membawa kekuatan yang tak terbayangkan. Gemuruh bergema saat Wang Lin terus mundur. Bola petir di depannya telah melebar lebih dari seribu kaki, dan kekuatan di dalamnya tak terbayangkan. Meskipun Wang Lin menguasai semua guntur dan kilat, dia merasa sulit untuk menanggungnya. Melihat pembalasan ilahi yang tak ada habisnya mulai berputar sekali lagi dan kilatan cahaya tujuh warna muncul, Wang Lin bergerak. Dia tanpa ampun melemparkan bola petir ini ke layar lampu hijau, dan orang-orang di dalamnya menangis kaget. Bola petir yang berisi petir pembalasan ilahi dalam jumlah tak terukur ini mengandung kekuatan yang menghancurkan surga, dan di bawah kendali Wang Lin, bola itu menabrak layar lampu hijau. Wajah kedua tetua berbaju ungu menjadi pucat pasi dan pupil mereka mengecil. Buka formasinya. Salah satu tetua segera meraung. Dia tidak peduli jika formasinya belum lengkap. Namun, tidak ada yang keberatan. Hampir seratus kultifator semuanya mengambil posisi masing-masing dan membentuk segel mereka sendiri. Ada pun dua tetua berbaju ungu, mereka melihat bola petir yang turun dan duduk. Jiwa asal mereka bergabung dengan layar lampu hijau dalam upaya untuk memperkuatnya. Hampir pada saat jiwa asal mereka memasuki layar lampu hijau, bola petir menghantam layar lampu hijau. Gemuruh yang mengguncang surga bergema dan gelombang kejut terjadi di seluruh layar lampu hijau. Petir tak berujung keluar pada layar lampu hijau dan segera menyebabkan lampu hijau meredup. Kedua tetua berbaju ungu segera batuk darah, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Salah satu tubuh tetua meledak. Jiwa asalnya menyerbu menuju formasi yang aktif sambil berteriak. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menembus layar cahaya dan bergerak seperti naga di dalamnya. Lebih dari selusin kultifator yang duduk di sana tersentuh oleh naga yang bergerak itu. Tubuh mereka langsung hangus, dan bahkan jiwa asal mereka pun tidak lolos dari kematian seketika. Di bawah serangan bola petir, layar lampu hijau tidak dapat menahannya dan hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Dampak yang tak terbayangkan menyebabkan gelombang kejut menyebar. Binatang nyamuk itu menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan segera melarikan diri. Itu sangat cepat, jadi tidak perlu khawatir. Namun, semua puing-puing di bintang ini berubah menjadi debu di bawah gelombang kejut ini. Dalam sekejap mata, puing-puing di bintang menghilang tanpa jejak. Selain area pusat, tidak ada satupun puing yang tersisa. Wang Lin didakwa dengan niat membunuh yang kuat dan kemarahan dari binatang nyamuk yang terluka. Pada saat ini, awan retribusi ilahi juga mulai bergerak. Ratusan sambaran petir tujuh warna keluar dari awan dan ditembakkan ke arah Wang Lin. Setelah kilat tujuh warna, muncullah lautan api. Ini adalah pertama kalinya pembalasan ilahi seperti api turun untuk membakar segala sesuatu yang dilewatinya. Tepat pada saat ini, formasi yang tercipta dari reruntuhan akhirnya terbuka. Itu bersinar terang seperti bintang dan aura kuat perlahan menyebar. Penatua berbaju ungu yang terluka parah berjuang untuk mengikuti jiwa asal rekannya. Selama mereka berdua bisa memasuki formasi, mereka bisa hidup. Ada pun Wang Lin, mereka sudah takut padanya dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Melihat formasi telah terbuka, beberapa kultifator yang lebih dekat bergegas masuk untuk diteleportasi. Tapi Wang Lin tidak akan membiarkan orang-orang ini melarikan diri. Matanya berbinar dan gelombang mengerikan terjadi di angkasa. Kekuatan yang bisa meruntuhkan ruang itu sendiri muncul di sekitar Wang Lin. Pada saat ini, ilusi gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis. Gelombang panas menyebar dan suara gemuruh gunung berapi yang teredam terdengar. Niat membunuh muncul di mata Wang Lin saat dia dengan lembut berkata, gunung runtuh. N. Episode 1161 Gunung 2 Runtuh Mantra Surgawi, Gunung Runtuh Saat Wang Lin mengucapkan kata-kata itu, gunung berapi ilusi yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di sekitar Wang Lin tiba-tiba mulai tumpang tindih. Gunung berapi ilusi yang tak terhitung jumlahnya saling tumpang tindih dan, dalam sekejap mata, menyatu menjadi satu. Sebuah gunung megah tiba-tiba muncul di hadapan Wang Lin. Gunung ini tidak berbeda dengan gunung asli. Gunung ini tingginya lebih dari 10 ribu kaki. Meskipun ukurannya tidak besar, ia adalah raksasa di hadapan semua orang di sini. Tekanan kuat menyebar ke seluruh area. Saat gunung itu muncul, riak-riak keras muncul di angkasa. Banyak puing-puing dalam formasi yang runtuh. Gunung itu mulai berguncang, lalu puncaknya meledak dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya berserakan di mana-mana. Di saat yang sama, asap hitam keluar dan memenuhi udara. Api merah tua menyembur keluar dari puncaknya. Suhu api bisa menghapus seluruh kehidupan. Saat mereka menyembur keluar, apinya berubah menjadi batu raksasa yang terbakar dan tanpa ampun hancur. Para kultifator dari Cloud Sea menjerit ketika batu-batu itu menghantam mereka. Tubuh mereka segera hancur dan api masuk ke dalam tubuh mereka, secara langsung memurnikan jiwa asal mereka. Asap hitam gunung berapi mengandung racun api dalam jumlah besar dan menyebar ke mana-mana. Sepertinya kiamat sedang terjadi di bintang ini, dan itu sangat nyata. Seorang kultifator yang sudah setengah langkah di dalam formasi hendak pergi berbalik dengan ekspresi menakutkan dan asap hitam segera mengelilinginya. Sebelum dia bisa pergi, dia menjerit sedih saat tubuhnya berubah menjadi gas hitam dan roboh. Bahkan jiwa aslinya terbakar menjadi debu, dan dia menghilang dalam sekejap. Bahkan petir tujuh warna meledak lebih awal karena asap hitam dan api. Hal ini menyebabkan gemuruh yang menggetarkan surga. Beberapa kultifator yang lebih lemah yang lolos dari batu-batu besar yang menyala dan racun api membuat jiwa asal mereka hancur karena gemuruh yang menggelegar ini. Mereka batuk darah dan mata mereka redup sebelum meninggal. Tangisan menyedihkan bergema di seluruh bintang. Namun, hal ini belum berakhir. Gunung yang mengeluarkan asap hitam dan api bergetar sekali lagi. Gelombang lahar mulai melonjak hingga ke puncak gunung dan panas yang menyengat memenuhi area tersebut. Kemudian aura yang bisa menghancurkan segala sesuatu di dunia muncul. Saat lahar menyebar, tujuh kultifator berada terlalu dekat dan hendak melarikan diri ketika dua di antaranya dikelilingi asap hitam. Mereka meninggal dengan kematian yang menyakitkan. Ada orang lain yang tertimpa batu besar yang menyala saat dia terbang. Tubuhnya berceceran menjadi genangan darah, namun karena panas yang menyengat, darah dengan cepat berubah menjadi kabut dan menghilang. Mereka lah yang beruntung. Meskipun mereka tidak lolos dari kematian, rasa sakit yang mereka derita tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dialami empat orang lainnya. Empat yang terakhir ini agak lambat dan bahkan tidak sempat terbang sebelum lava menghantamnya. Saat lava mendekat, tubuh mereka mulai terbakar, tidak meninggalkan apapun kecuali kerangka hitam yang mempertahankan postur yang mereka lakukan sebelum kematian. Kerangka itu hanya bertahan selama setengah waktu sebelum mereka runtuh menjadi tumpukan abu. Adapun jiwa asal mereka, mereka terbakar habis oleh lahar. Yang paling menyakitkan adalah mereka yang tingkat kultifasinya lebih tinggi. Mereka tidak mati pada gelombang lava pertama tetapi tidak bisa lepas dari lava. Mereka hanya bisa berjuang di dalam. Meskipun mereka menggunakan berbagai mantra dan harta karun, sulit untuk lolos dari bencana ini. Binatang nyamuk di kejauhan menggunakan kecepatan cepatnya dengan cepat kembali. Matanya dipenuhi rasa dingin saat ia terbang ke Mountain Crumbles, tempat teman-temannya berada. Mountain Crumbles milik Wang Lin telah menghancurkan semua kekuatan penyegel, dan tidak ada api di sekitar binatang nyamuk itu. Melihat raja nyamuk datang, binatang nyamuk itu menjerit dan segera mengikuti rajanya. Kelompok binatang nyamuk ini menyerbu ke kiri dan ke kanan di dalam Mountain Crumbles milik Wang Lin. Mereka sangat dendam ketika dituduh pada seorang kultifator berbaju kuning yang ketakutan. Orang ini adalah salah satu dari tiga orang yang telah memikat binatang nyamuk itu. Dialah yang kakinya terluka. Dia baru saja menghindari batu besar yang menyala ketika dia merasakan hembusan angin di belakangnya. Melihat binatang nyamuk itu, ekspresinya berubah, tapi dia sudah terlambat. Sekelompok binatang nyamuk mengelilinginya dan mencabik-cabik tubuhnya. Kelompok nyamuk ini telah mencicipi darah, yang membuat mereka semakin gila. Di bawah kepemimpinan raja mereka, mereka mencari dua orang lainnya untuk membalas dendam. Semua ini terjadi dalam sekejap. Di bawah kekuatan Mountain Crumbless, tidak ada yang terluka, hanya kematian. Jiwa asal dari tetua berbaju ungu yang telah kehilangan tubuhnya sangat ketakutan. Dia menghindari batu-batu besar yang terbakar dan asap hitam saat dia mengatupkan giginya dan menyerang formasi. Tetua lainnya dalam warna ungu juga pucat saat dia menghindari asap hitam dan menyerang formasi, sepenuhnya mengabaikan kehidupan para murid. Dia ketakutan, dan hatinya dipenuhi penyesalan dan kebencian. Dia menyesali keserakahannya, dan dia membenci ketiga murid di bawahnya yang membawa binatang nyamuk raksasa yang menyebabkan bencana ini. Mata Wang Lin tenang, tapi dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang ini. Mereka berani berpikir untuk mencuri binatang nyamuk, jadi mereka pantas membayar harganya. Dia membuka tangannya dan berteriak, Gunung, runtuh dulu. Setelah Wang Lin berteriak, gunung itu bergetar sekali lagi dan sejumlah besar batu jatuh ke lahar. Lava di sekitarnya tiba-tiba melonjak ke udara, dan pada saat yang sama, memenuhi medan bintang dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Beberapa kultifator yang tersisa tersentuh oleh lahar ini dan berubah menjadi abu hitam sambil berteriak. Penatua tercepat dalam jiwa asal ungu mendekati pusat formasi. Berkat kehancuran pertama, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada formasi yang sudah rusak, dan mengeluarkan cahaya yang keras. Saat lava terangkat ke udara, formasi tidak dapat menahan kekuatan destruktif, dan formasi tersebut runtuh. Cahaya yang kuat dan berkedip tiba-tiba menembus apapun di dekatnya. Formasi itu bergemuruh saat hancur sedikit demi sedikit sebelum runtuh sepenuhnya. Tidak. Jiwa asal tetua ungu dipenuhi dengan keputus asaan dan dia tidak bisa menahan gemetar saat dia melayang di sana. Namun, karena jeda ini, sebuah batu besar yang terbakar menghantam jiwa aslinya dari atas. Tetua itu mengeluarkan seteguk energi asal esensi saat dia mundur, dan jiwa asalnya mulai terbakar. Namun, krisis ini belum berakhir. Asap hitam beracun membentuk badai di sekelilingnya. Saat jeritan menyedihkan bergema, tetua itu menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk keluar dari badainya. Dia diselimuti api dan jiwa asalnya suram, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Jiwa asalnya tampak seperti kulit katak dan dipenuhi bintil-bintil. Ustula ini dipenuhi racun api. Bahkan di dalam jiwa aslinya terdapat api yang menyala-nyala. Tetua itu meraung kesedihan saat dia mundur. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Lin, dan ada kegilaan di matanya. Jika aku mati, kamu akan mati bersamaku. Orang tua itu meraung dan menyerang Wang Lin. Saat ini, dia bersiap untuk menghancurkan dirinya sendiri. Gelombang energi asal berasal dari jiwa asal sesepuh, membentuk kekuatan kekerasan yang menyerang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin netral, dan ketika tetua itu mendekat, Wang Lin menunjuk dengan tangan kanannya. Energi asal surgawi bergerak di sepanjang tubuhnya dan masuk ke tangan kanannya. Berhenti. Suara Wang Lin dingin, tapi saat dia berbicara, jiwa asal lelaki tua itu berhenti sejenak. Tingkat kultivasi orang tua itu lebih tinggi dari Wang Lin, jadi Wang Lin mengaktifkan energi asal apinya untuk menekan pantulan dari mantra stop. Dia melambaikan tangan kanannya, dan sambil berpikir, cambuk karma muncul seperti seekor naga dan melesat ke arah yang lebih tua. Terjadi sekejap, dan aura penghancur yang datang dari jiwa asal sesepuh itu dihancurkan oleh cambuk karma. Saat suara gertakan bergema, jiwa asal tetua itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Kegilaan di matanya telah hilang dan digantikan dengan rasa takut. Saat dia hendak mundur, cambuk karma menariknya ke Wang Lin. Wang Lin meraih jiwa asal dan melemparkannya ke celah menuju ruang penyimpanan Wang Lin. Sepertinya jiwa asal dilahap. Semua ini terjadi dalam sekejap tanpa jeda sedikitpun. Hal ini menyebabkan tetua yang tersisa gemetar, dan dia berbalik untuk melarikan diri. Tapi bagaimana Wang Lin bisa membiarkannya kabur? Tangan kanannya menunjuk ke langit dan dia berteriak, kehancuran kedua. Satu gunung dua reruntuhan adalah batas pemahaman Wang Lin saat ini tentang runtuhnya gunung. Dibandingkan dengan enam gunung dan dua belas reruntuhan kingsui, itu masih sangat kurang. Runtuhnya gunung kingsui dapat menghancurkan suatu dunia, dan meskipun Wang Lin tidak dapat melakukan hal yang sama, itu sudah cukup untuk menghancurkan para kultifator ini. Jika tidak ada pembalasan ilahi, Wang Lin tidak akan datang sendiri. Tetapi dengan pembalasan ilahi, lupakan fakta bahwa kedua tetua ini hanya berada pada tahap akhir dari pembersih nirwana, Wang Lin akan berani bertarung dengan para kultifator penghancur nirwana. Seluruh ruang mulai bergetar di bawah reruntuhan kedua, dan gunung besar itu bergetar sambil bergemuruh dengan keras. Gunung itu akhirnya runtuh. Bukan hanya gunung, tetapi jiwa gunung yang dibentuk oleh kehendak Wang Lin dan energi asal selestial juga runtuh. Batuan terbakar yang tak terhitung jumlahnya tersebar dan lava tak berujung serta asap hitam beracun menyembur keluar, menutupi medan bintang. Jika ini masalahnya, itu tidak akan banyak, tetapi di bawah kendali Wang Lin, semua pecahan batu yang terbakar, lahar, dan asap hitam beracun membentuk sungai yang mengalir di sekelilingnya. Pada saat ini, Wang Lin seperti dewa dengan rambut putihnya tergerai dan tatapan dinginnya dipenuhi dengan niat membunuh. N. Episode 1107 Berjuang Melawan Surga Semua kultifator Cloud C telah hancur. Hanya tetua terakhir berbaju ungu yang batuk darah setelah kehancuran kedua dengan putus asa mencoba melarikan diri. Dia takut, sangat ketakutan. Mata Wang Lin berbinar saat dia melambaikan tangan kanannya dan sungai yang terbakar mengalir ke arah lelaki tua itu. Wang Lin berhenti memperhatikan orang tua itu dan melihat ke atas. Api pembalasan ilahi telah turun dari awan pembalasan ilahi. Api. Ekspresi Wang Lin tenang dan dia menunjukkan senyuman. Saat api turun, Wang Lin menunjuk ke arah mereka dengan tangan kanannya. Dalam sekejap, nyala api muncul di mata kirinya dan baju besi merah menyala muncul di sekelilingnya. Dari kejauhan, sepertinya Wang Lin sedang memakai api. Jubah putih mengalir di belakangnya bersama dengan rambut putihnya, dan ada juga burung vermilion putih di armornya. Wang Lin langsung menyerang api surgawi. Dia langsung berlari ke dalam api surgawi, dan api yang berada di dekatnya segera diserap oleh armor itu. Burung vermilion keluar dari baju besinya dan menjerit. Burung vermilion sepertinya menari di dalam api surgawi. Pembalasan surgawi api surgawi ini adalah sesuatu yang bisa ditahan oleh Wang Lin. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan menunjukkan tatapan yang menantang. Wang Lin telah mengalami banyak pembalasan ilahi dan selalu berakhir dalam keadaan yang menyedihkan setelahnya. Dia hampir terbunuh berkali-kali, tapi dia tidak pernah menyerah. Hari ini, dia mengendalikan api dan guntur, dan sifat menentang yang tertahan di dalam dirinya meletus sekali lagi. Pembalasan ilahi ini adalah ekspresi dari dao surgawi. Jika Anda ingin menentang surga, pertama-tama Anda harus menentang pembalasan ilahi dari surga. Gemuruh hebat datang dari awan retribusi ilahi saat Wang Lin menatapnya dengan tatapan menantang. Seolah-olah kekuatan langit telah dihina, awan bergejolak dengan hebat dan langit turun dari awan. Ini bukan pertama kalinya Wang Lin merasakan kekuatan surga. Dia telah menemukannya dua kali sebelumnya. Siapapun yang berani memberontak di hadapan kekuatan langit akan dihancurkan. Namun, Wang Lin tidak hanya tidak mundur, dia juga mulai tertawa. Api pembalasan ilahi, pembalasan ilahi petir, pembalasan ilahi ilusi, mungkin pembalasan ilahi, apakah tidak ada yang lain selain keempat hal ini? Wang Lin menghadap ke langit dan tidak bergerak sama sekali di bawah tekanan kekuatan surga. Setelah dia berbicara, langit merespons, dan tekanannya meningkat lebih dari seratus kali lipat. Ruang di sekitar Wang Lin mulai terdistorsi seolah-olah ada kekuatan yang tak terlukiskan merobeknya. Tubuh Wang Lin segera turun beberapa puluh kaki di bawah tekanan ini. Suara berderak datang dari armornya, tapi kepalanya terangkat tinggi. Dia melambaikan tangan kanannya. Di kejauhan, sungai yang terbakar membungkus mayat lelaki tua yang terbakar itu dan menariknya kembali bersama jiwa aslinya. Tetua dari Cloud C telah terluka parah. Bola petir pembalasan ilahi sudah cukup untuk menyebabkan tubuhnya runtuh, tapi dia mampu menekannya. Kemudian Mountain Crumbless semakin melukainya, menyebabkan tingkat budidayanya turun drastis. Dia sekarang hanya memiliki kekuatan seorang kultifator pembersih nirwana tahap awal. Karena dikelilingi oleh sungai yang terbakar, jiwa asal tetua itu telah melemah, tetapi ketika sungai yang terbakar itu kembali ke Wang Lin, matanya tiba-tiba terbuka. Kemudian jiwa asalnya berkembang pesat, memungkinkan dia melarikan diri dari sungai, dan dia menyerang Wang Lin. Mati untukku. Ini adalah auman terakhir lelaki tua itu dalam hidupnya. Dia mendekati Wang Lin dengan penuh niat membunuh. Wang Lin mendengus dingin, lalu tangan kanannya membentuk telapak tangan dan menamparkan jiwa aslinya. Energi asal di dalam medan bintang berkumpul dengan gila-gilaan untuk membentuk cetakan tangan raksasa, dan itu menghantam jiwa asal lelaki tua itu. Ekspresi pria tua itu berubah drastis dan dia berseru, ini adalah. Cetakan roh perang dari sekte jiwa peringkat 9. Saat lelaki tua itu mengatakan ini, cetakan itu menabrak jiwa aslinya dan mendorongnya kembali ke sungai yang terbakar. Gemuruh bergemuruh bergema dan jiwa asal lelaki tua itu segera runtuh. Tanpa ada waktu untuk merenungkan kata-kata lelaki tua itu, tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke arah sungai yang terbakar. Sungai yang terbakar dengan cepat mengalir ke atas Wang Lin dan berubah menjadi gunung. Namun, gunung ini dipenuhi retakan, dan cahaya merah yang berasal dari retakan tersebut menerangi area tersebut. Pada saat ini, kekuatan langit menjadi lebih kuat dan tertekan. Wajah Wang Lin menjadi sedikit merah, tapi dia tertawa, mengangkat tangannya ke atas, dan meraung, gunung runtuh, hancurkan langit. Gunung besar di atas Wang Lin tiba-tiba menerjang, menciptakan peluit yang tajam. Wang Lin terbang dan mengikuti setelah gunung. Tangannya mendorong bagian bawah gunung seolah-olah dia mendorongnya langsung ke awan pembalasan ilahi. Saat suara siulan bergema, tekanan dari langit menjadi ratusan kali lebih kuat. Saat Wang Lin mendorong gunung itu ke atas, gunung itu mulai runtuh. Potongan-potongan yang hancur tidak dapat menahan kekuatan langit dan hancur menjadi debu. Namun, Wang Lin tidak berhenti bergerak maju tetapi bergerak lebih cepat. Dia mengeluarkan suara gemuruh saat dia mendorong gunung itu ke atas dan mendekati awan pembalasan ilahi. Dia semakin dekat dan dekat. Rambut Wang Lin bergerak dan baju besi di tubuhnya terus berderak seolah tidak tahan lagi. Terdengar suara gesekan tulang dari dalam tubuh Wang Lin, dan pembuluh darah di wajahnya membengkak. Namun, Wang Lin tidak peduli dengan semua ini. Yang dia inginkan adalah niat menentang. Dia telah menghadapi pembalasan ilahi berkali-kali, dan dia berada dalam posisi pasif selama setiap saat. Kali ini Wang Lin ingin melawan. Saat dia semakin dekat, sebagian besar gunung itu runtuh menjadi debu. Pada akhirnya, seluruh gunung itu hancur menjadi debu. Meski gunung itu telah runtuh, jiwa gunung itu masih ada. Setelah semua bebatuan hancur, Wang Lin memegang gunung yang menyala-nyala. Meski bukan gunung, itu lebih mirip api berbentuk gunung. Pada saat ini, Wang Lin berada dalam jarak seratus ribu kaki dari awan retribusi ilahi. Kekuatan langit tiba-tiba meningkat. Retakan muncul di ruang di bawahnya, dan energi dingin yang tak ada habisnya keluar dari celah spasial. Bahkan gunung api yang didorong Wang Lin menjadi redup, seolah-olah akan padam di bawah kekuatan langit. Wang Lin meraung, lalu dia melambaikan tangan kanannya dan energi asal di dalam tubuhnya mendorong gunung api menuju awan pembalasan ilahi di atas. Seratus ribu kaki, sembilan puluh ribu kaki, delapan puluh ribu kaki, lima puluh ribu kaki. Saat gunung api berada dalam jarak lima puluh ribu kaki dari awan pembalasan ilahi, suara gemuruh keluar dari awan. Pada akhirnya, gunung itu tidak mampu masuk ke dalam awan pembalasan ilahi dan padam karena guncangan. Tanpa gunung api, tidak ada apapun antara gunung itu dan Wang Lin. Wang Lin dipenuhi dengan keengganan. Hanya lima puluh ribu kaki lagi. Jika dia bisa melewati lima puluh ribu kaki ini, dia bisa menyerang awan pembalasan ilahi. Saat tekanannya turun, nyala api yang berkobar muncul di mata kirinya dan guntur mengerikan muncul di mata kanannya. Guntur dari tangan kanannya bergerak sepanjang tangan kanannya dan membentuk bola petir di atas telapak tangan kanannya. Di saat yang sama, nyala api dari mata kirinya menjalar ke lengan kirinya dan bola api putih muncul di atas tangan kirinya. Guntur dari surga, dengarkan perintahku sebagai naga petir kuno dan berkumpul. Wang Lin melayang di udara dan meraung. Naga guntur raksasa kuno muncul di belakang Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan niat yang menentang surga dan dia mengeluarkan suara gemuruh. Semua guntur tiba-tiba berubah dan mulai berkumpul di tangannya. Daerah dalam jarak 10 ribu kaki dari Wang Lin ditutupi oleh guntur, seolah-olah itu adalah neraka guntur. Petir yang tak berujung bergerak seperti ular. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ketika Wang Lin menggunakan haknya untuk memerintahkan guntur, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba datang dari awan pembalasan ilahi menuju tangan kanannya. Pada saat ini, seolah-olah Wang Lin sedang bersaing dengan surga untuk mengendalikan guntur. Dia bertarung melawan surga untuk mendapatkan hak mengendalikan guntur. Saat gemuruh-gemuruh bergema, lebih banyak kilat dari awan pembalasan ilahi yang ditarik keluar. Gemuruh menggelegar lainnya datang dari awan pembalasan ilahi, dan sambaran petir yang turun berhenti. Mereka sepertinya akan kembali ke awan. Dao surga, pembalasan ilahi. Jika surga memang ada, dan jika surga ingin menghancurkanku, aku akan menghancurkan surga. Saya, Wang Lin, tidak percaya pada dao surga atau pembalasan ilahi. Yang disebut dao surga hanyalah dao surga yang ditunjuk sendiri, dan apa yang disebut retribusi ilahi hanyalah retribusi ilahi yang ditunjuk sendiri. Melihat petir kembali ke awan pembalasan ilahi, Wang Lin menggenggam dengan tangan kirinya. Api dari surga, dengarkan perintah burung vermilionku, kumpulkan. Pada saat itu, sejumlah besar api putih muncul di samping naga petir kuno dan berubah menjadi burung vermilion raksasa. Burung vermilion ini membuka sayapnya dan menjerit. Lautan api tiba-tiba muncul entah dari mana dan berkumpul menuju tangan kiri Wang Lin. Pada saat yang sama, sejumlah besar api keluar dari awan pembalasan ilahi dan menuju ke arah bola api di tangan kiri Wang Lin. Dia tidak hanya akan bersaing dengan surga untuk mendapatkan guntur, dia juga akan bersaing dengan surga untuk mendapatkan api. Jika ada kultifator lain yang melihat ini, mereka akan sangat terkejut. Saat ini Wang Lin memiliki bola petir di tangan kanannya dan bola api di tangan kirinya. Selain menyerap energi asal, dia bersaing dengan awan retribusi ilahi untuk mendapatkan kekuasaan. Raungan dari awan pembalasan ilahi menjadi lebih jelas, lalu kabut darah keluar dari dalamnya. Ini adalah jenis retribusi ilahi yang kelima, retribusi ilahi darah. Saat kabut darah muncul, Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menyerang seperti anak panah. Dia menyerang awan pembalasan ilahi dengan bola guntur selebar seribu kaki dan bola api dengan ukuran serupa. 50 ribu kaki, 40 ribu kaki, 30 ribu kaki, 10 ribu kaki. Wang Lin semakin dekat ke awan retribusi ilahi. Saat dia berada dalam jarak 10 ribu kaki, kabut darah tiba. N. Episode 1108 Aura Alam Surgawi Kuno Dari kejauhan, sepertinya Wang Lin dilahap kabut darah, dan semuanya menjadi tenang. Nyamuk itu terbang dengan cemas bersama teman-temannya. Ia melihat ke awan retribusi ilahi namun tidak berani mendekat, karena retribusi ilahi ini bukanlah sesuatu yang dapat ditahannya saat ini. Waktu perlahan berlalu. Saat nyamuk itu menjadi cukup cemas untuk menyerbu ke arah awan pembalasan ilahi, suara gemuruh datang dari dalam kabut merah. Saat kabut merah bergemuruh, ada kilatan guntur, dan lautan api berkobar. Sosok merah tua keluar dari kabut darah. Itu adalah Wang Lin. Wajah Wang Lin pucat, tapi ada niat membunuh dalam ekspresi ganasnya saat keluar dari kabut merah dan langsung menuju awan pembalasan ilahi. Dia melintasi jarak sepuluh ribu kaki itu dalam sekejap dan menyerbu ke dalam awan pembalasan ilahi. Saat dia memasuki awan pembalasan ilahi, dia segera merasakan kekuatan surga. Dia mendorong kedua tangannya ke depan, menyebabkan api dan guntur melintas, dan menciptakan aura penghancur yang menggetarkan surga. Gemuruh yang menggelegar tiba-tiba muncul, dan saat api dan guntur bertabrakan, awan pembalasan ilahi yang tak terbatas dengan cepat menyusut. Api guntur memenuhi seluruh awan pembalasan ilahi. Dampaknya yang kuat menyebabkan awan pembalasan ilahi menyusut seperti orang gila, dan raungan dari dalam menjadi semakin menggetarkan surga. Hampir dalam sekejap, awan pembalasan ilahi mulai runtuh karena gemuruh yang hebat. Seolah-olah ada sepasang tangan raksasa yang merobek awan. Wang Lin dengan jelas merasakan kekuatan robek yang mencoba merobek tubuhnya menjadi beberapa bagian. Dia baru saja akan keluar ketika pupil matanya menyusut. Dia dikelilingi oleh awan, tapi Wang Lin dengan jelas melihat celah spasial seratus kaki tidak jauh darinya. Kabut tebal keluar dari celah tersebut, seolah retakan ini adalah sumber pembalasan ilahi. Setelah ragu-ragu sebentar, Wang Lin melihat celah spasial dan menyerangnya. Setelah beberapa saat, dia sampai di sebelahnya. Yang aneh adalah dia tidak merasakan kekuatan sobek sama sekali saat berada di dekat retakan, dan ini membuat Wang Lin semakin berhati-hati. Mengepalkan giginya, Wang Lin mengirimkan sepotong perasaan ilahi ke celah itu. Saat akal ilahi masuk, tubuhnya bergetar hebat. Begitu akal ilahi memasuki celah itu, dia melihat dunia baru. Tempat ini memiliki langit biru dan lautan serta dipenuhi dengan energi spiritual surgawi. Tanah itu tidak terbatas tanpa ujung yang terlihat, tapi Wang Lin segera melihat patung raksasa di tanah. Patung batu raksasa ini adalah dewa kuno. Dewa kuno ini memiliki delapan bintang, dua di antaranya tersegel, tetapi dia berdiri di sana tak bergerak, seolah-olah dia sudah mati. Namun, Wang Lin jelas merasakan vitalitas kuat yang datang dari dewa kuno itu. Jika itu yang terjadi, itu tidak akan cukup untuk mengejutkan Wang Lin. Namun, dia tidak hanya melihat satu dewa kuno. Di darat, ada tidak kurang dari sepuluh dewa kuno, dan hampir seratus iblis kuno dan iblis kuno juga. Ada seorang pria muda duduk di atas salah satu iblis kuno. Dia memegang cermin di tangannya dan mengerutkan kening saat dia menghitung. Pintu masuk retribusi ilahi yang disebutkan pamantuan ma seharusnya ada di sini. Tepat pada saat ini, pemuda itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Matanya dipenuhi ekstasi. Dia melihat ke langit dan rupanya menemukan akal ilahi Wang Lin. Matanya berbinar dan seberkas cahaya hitam melesat ke langit. Wang Lin tidak ragu sama sekali untuk memotong perasaan ilahi itu. Dia segera bergegas keluar dan menerobos api dan guntur di dalam awan pembalasan ilahi. Dia melesat keluar dari awan pembalasan ilahi dan menuju ke binatang nyamuk. Tepat ketika dia melangkah keluar dari awan pembalasan ilahi, ekspresinya berubah dan dia merasakan jejak perasaan ilahinya hancur. Dia tidak punya waktu untuk berpikir sebelum dia melambaikan tangannya dan memasukkan semua nyamuk ke dalam ruang penyimpanan. Dia juga mengambil jimat kuning dari punggung binatang nyamuk itu. Dia melakukan semua ini tanpa jeda, lalu dia meletakkan jimat kuning di tubuhnya dan bergerak. Angin puyuh muncul di sekelilingnya dan kecepatannya meningkat drastis dan dia terbang menjauh. Tak lama setelah itu, Wang Lin meninggalkan keributan di dalam awan retribusi ilahi. Awan pembalasan ilahi terus menyusut hingga tampak seperti menghilang. Namun, jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa awan pembalasan ilahi belum menghilang. Mereka telah mengembun menjadi seberkas cahaya hitam kehijauan. Saat cahaya hitam kehijauan muncul, aura yang bukan milik dunia ini muncul. Isolasi yang tercipta karena pembalasan ilahi segera hilang. Aku secara tidak sengaja membantu menghilangkan retribusi dewa empat bentuk yang kuat. Lupakan saja, aku akhirnya melarikan diri dari tempat terkutuk itu, jadi adalah hal yang tepat untuk membantunya. Kata-kata heboh datang dari cahaya hitam kehijauan, lalu menghilang tanpa bekas. Tepat pada saat ini, di wilayah paling barat dari aliansi, ada seorang lelaki tua yang duduk di padang rumput di planet kultivasi yang sangat umum. Dia mengenakan pakaian hitam dan sangat tenang, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat mengubah ketenangan itu. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan segera mengenali lelaki tua ini sebagai orang yang menghentikan pertempuran antara King Sui dan leluhur keluarga Yao di All Heaven. Matanya tenang saat dia melihat rumput hijau di sampingnya. Di bawah tatapannya, rumput mulai tumbuh aneh. Ia berubah dari kuncup menjadi rumput layu dalam sekejap mata, namun kemudian segera berubah kembali menjadi kuncup. Siklus ini berlanjut tanpa henti. Dia mengangkat tangan kanannya dan hendak memetik rumput ketika tangan kanannya tiba-tiba gemetar. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Jika Master Flames Park melihat ekspresi lelaki tua itu, dia akan sangat terkejut. Orang yang sangat dia hormati ini selalu tenang dan tidak pernah mengungkapkan ekspresi seperti ini. Orang tua itu melambaikan lengan bajunya dan tubuhnya menjadi transparan sebelum menghilang. Tidak ada yang tahu apa tingkat kultifasinya atau mantra apa yang dia gunakan, tetapi ketika dia muncul, dia berada di tempat Wang Lin mengalami pembalasan ilahi. Jarak yang dia lewati terlalu jauh. Bahkan spatial bending pun tidak bisa bergerak sejauh ini dalam sekali jalan. Namun, semua ini sangat mudah bagi orang tua itu. Dia mengerutkan kening saat dia melihat sekeliling sampai tatapannya tertuju pada kehampaan sekitar seribu kaki jauhnya. Disinilah cahaya hitam kehijauan muncul. Sepotong aura alam surgawi kuno. Orang tua itu merenung sejenak sebelum berbalik dan pergi. Adapun Wang Lin, dia dengan cepat kembali ke area yang dikendalikan oleh empat sekte surgawi, dan baru kemudian dia melambat. Dia terus mengulang adegan yang baru saja dilihatnya, terutama pemuda yang sangat mengejutkannya. Siapa dia? Mata Wang Lin menunjukkan ketakutan saat dia melihat langit gelap di belakangnya. Dia mengangkat kakinya dan riak muncul sebelum dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di luar sekte ilahi burung Vermilion. Dia tidak memasuki bintang yang terbakar tetapi memilih planet yang ditinggalkan. Wang Lin mengambil sebuah gunung di planet itu dan duduk. Setelah duduk, dia menghela nafas lega, dan semakin dia berpikir, dia merasakan ketakutan yang masih ada. Setelah sekian lama, dia menekan berbagai suasana hatinya dan tangan kanannya meraih kehampaan. Sebuah retakan segera muncul dan jiwa asal salah satu tetua berbaju ungu muncul di tangannya. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar tanpa ragu-ragu dan menuju ke kepala jiwa asal yang tidak sadar. Segera, sejumlah besar kenangan diambil olehnya. Sistem bintang laut awan dari alam langit angin. Mata Wang Lin berbinar. Setelah merenung sebentar, sedikit kegembiraan muncul di matanya. Sistem bintang laut awan. Setelah merenung lebih jauh, Wang Lin sekali lagi menjelajahi ingatan jiwa asal ini untuk mencari jalan menuju sistem bintang laut awan. Setelah 15 menit, Wang Lin menarik inderanya dan tersenyum. Struktur sistem bintang laut awan ini sangat berbeda dari aliansi dan seluruh langit, dan sangat cocok untukku. Selain itu, alam langit angin itu sebenarnya dipenuhi dengan binatang nyamuk. Aku tidak menyangka bahwa penghalang di sekitar awan laut adalah yang terlemah dari sistem bintang 4. Hanya diperlukan formasi khusus untuk menerobos. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat jiwa asal di tangannya dan dengan hati-hati memasukkannya kembali ke dalam ruang penyimpanan. Aku bisa menggunakan jiwa asal ini sebagai panduan dengan menggunakan mantra kakak senior King Sui. Sekarang saya hanya melewatkan formasi. Untungnya bahan yang diperlukan untuk formasi ini tidak terlalu sulit ditemukan. Saya hanya perlu memahami sepenuhnya formasi untuk bisa membentuknya. Jika semua yang saya persiapkan untuk tuosen tidak cukup, maka sistem bintang laut awan akan menjadi pilihan terakhir saya. Wang Lin merenung sedikit sebelum berdiri dan menarik nafas dalam-dalam. Dia melihat ke arah sekte dewa burung Vermilion dan bergumam, Baiklah, sekarang aku hanya perlu kaisar ilahi yang lama untuk kembali dengan kristal alam surgawi hujan. Seluruh langit, sekte mayat, dan pasukan aliansi semuanya menebak bahwa aku mengirimkan batu giyok itu. Agar aku bisa memancing di tengah kekacauan. Sebenarnya, kalian semua hanya menebak setengahnya. Tujuanku yang lain adalah membawa kalian semua ke tanah dewa kuno sehingga tidak ada di antara kalian yang bisa mengacaukan rencana empat sekte ilahiku untuk menyelamatkan kaisar ilahi naga azure di alam surgawi hujan. Aku ingin tahu berapa banyak dari kalian yang telah mengetahui rencanaku. Wang Lin dipenuhi dengan kebanggaan saat dia bergerak menuju sekte ilahi burung Vermilion. Dia akan menemui Wang Wei dan Hujuan, dan juga iblis kuno Tajia, yang disegel oleh harta suci. Pada saat ini, peristiwa yang menggemparkan terjadi di dalam markas besar aliansi di area pusat aliansi. Bahkan formasi di luar bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh. Pada saat yang sama, jauh di dalam bintang yang terbakar di atas batu putih tempat kaisar ilahi tua itu duduk, kaisar ilahi tua itu tiba-tiba membuka matanya. Namun, segera setelah itu, matanya meledak menjadi genangan darah. Wang Lin, segera datang menemuiku. Dengan cepat. N. Episode 1109 Kaisar Ilahi Meninggal Saat kaisar ilahi yang lama mengirimkan akal ilahi, Wang Lin, yang hendak memasuki medan bintang yang terbakar, gemetar. Dia tiba-tiba mendongak dan ekspresinya berubah. Sebagai kaisar ilahi burung Vermilion dan juga seseorang yang telah mengembangkan sembilan transformasi misterius yang sama, dia secara alami memiliki metode khusus untuk berkomunikasi dengan kaisar ilahi yang lama. Wang Lin tidak ragu-ragu menggunakan jimat yang masih ada padanya dan menyerbu ke dalam bintang yang terbakar. Dia terlalu cepat, dan saat dia memasuki medan bintang yang terbakar, dia mengambil satu langkah dan menghilang menggunakan spatial bending. Dalam sekejap, riak muncul seratus kaki dari batu putih tempat kaisar ilahi tua berada dan Wang Lin melangkah keluar. Dia segera melihat mata berdarah kaisar ilahi yang lama. Aura kematian menyebar dari kaisar ilahi yang lama. Wang Lin bahkan tidak perlu menggunakan akal ilahi untuk merasakan kematian dengan ganas saat mencoba mengambil kaisar ilahi yang lama. Senior. Mata Wang Lin dipenuhi kesedihan saat dia melangkah ke batu putih dan membuka mulutnya. Ada banyak hal yang ingin dia katakan, namun dia tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Kaisar ilahi yang lama mengangkat kepalanya. Ada sedikit cahaya di matanya yang mengeluarkan darah hitam. Kakak seniormu, King Sui, benar-benar berada di dalam markas aliansi kultifator. Aktivasi formasi di luar markas berhubungan langsung dengannya. Dia tidak mati. Tapi, dia menjadi gila. Aliansi kultifasi telah menyembunyikan rahasia yang menggemparkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ketika guru Suan Zong dan mereka pergi ke alam surgawi hujan saat itu, mereka tidak hanya mendapatkan sebagian besar warisan, mereka juga menemukan beberapa hal misterius. Mereka telah mempelajarinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya khawatir bahkan alam kekosongan cemerlang pun tidak mengetahui masalah ini. Hal-hal misterius ini terlalu penting. Mereka bahkan dapat mempengaruhi empat alam surgawi. Wang Lin, cepat selamatkan kaisar ilahi naga Azure dan segera kirim giyok ini ke alam Brilliant Void. Hal ini terlalu menakutkan. Tingkat kultifasimu tidak cukup tinggi, jadi jangan terlibat dalam hal ini. Kaisar ilahi yang lama sudah berada di ranjang kematiannya, dan setelah mengatakan begitu banyak hal sekaligus, dia tidak bisa menahan diri untuk mencoba mengatur nafas. Namun, dia masih kesulitan mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke sela-sela alisnya. Jiwa asalnya tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya dan menatap Wang Lin dengan tatapan lembut. Wang Lin, jaga dirimu baik-baik. Aku tidak dapat membantumu lagi. Setelah dia berbicara, jiwa aslinya mengeluarkan semburan cahaya lembut, tapi segera berubah menjadi cahaya terang yang menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, kecerahan cahaya mencapai puncaknya, dan pandangan Wang Lin kabur. Ketika dia bisa melihat lagi, dia melihat jiwa asal kaisar ilahi yang lama berangsur-angsur menghilang menjadi setitik cahaya. Pada saat itu, dia dengan jelas melihat sedikit kesedihan dan kelegaan di wajah kaisar ilahi yang lama. Dua hal muncul saat kaisar ilahi lama menghilang. Ada batu giyok merah dan kristal seukuran kepalan tangan bayi. Energi spiritual surgawi murni berasal dari kristal dan perlahan menyebar. Wang Lin diam-diam merenung, dan kesedihan di matanya menjadi semakin kuat. Dia diam-diam melihat kemana jiwa asal kaisar ilahi yang lama telah menghilang, dan setelah waktu yang lama, dia menghela nafas sebelum melihat tubuh kaisar ilahi yang lama. Setelah kehilangan jiwa asal, tubuh mulai terbakar hingga berubah menjadi patung yang terbakar. Itu mempertahankan penampilan dan posisi kaisar ilahi yang lama. Tangan kanannya masih menunjuk ke sela-sela alisnya. Wang Lin mundur beberapa langkah, berlutut di atas batu, dan bersujud tiga kali di atas batu. Dia tidak menyembah atau berlutut ke surga, tetapi kaisar ilahi burung vermilion yang lama menerima tiga koutou dari Wang Lin. Saat kaisar ilahi yang lama meninggal, semua tetua di sekte ilahi burung vermilion merasakan kesedihan di hati mereka. Mereka semua diam-diam terbang keluar dari planet tempat mereka berada dan berlutut ke arah tubuh kaisar ilahi yang lama. Air mata mengalir dari mata mereka. Saya dengan hormat mengirim kaisar ilahi. Saya harap perjalanan Anda menyenangkan. Saya berdoa agar jiwa kaisar ilahi di surga akan melindungi sekte ilahi burung vermilion saya. Tak lama kemudian, bukan hanya mereka, tapi seluruh anggota sekte ilahi burung vermilion merasakan kesedihan yang menyebar ke seluruh dunia. Mereka semua tahu bahwa kaisar ilahi yang lama telah pergi. Para anggota sekte berlutut satu persatu dan air mata mengalir tanpa suara dari mata mereka. Dengan hormat mengirimkan kaisar ilahi. Suara yang keluar dari hati perlahan-lahan keluar dari planet kultivasi dan menjadi semakin keras. Bahkan patung burung vermilion di planet utama mengeluarkan tangisan kesedihan. Burung vermilion ilusi yang sudah sangat tua dan lelah terbang keluar dari tubuh kaisar ilahi yang lama. Ia terbang kekejauhan hingga tidak berubah menjadi apapun. Kaisar ilahi burung vermilion yang pernah berkuasa dan memimpin empat sekte ilahi melewati krisis kematian kaisar ilahi macan putih, pengkhianatan kaisar ilahi kura-kura hitam, dan hilangnya kaisar ilahi naga azure. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kaisar ilahi yang lama akhirnya meninggal. Pada saat ini, para tetua dari sekte dewa naga azure, sekte dewa macan putih, dan sekte dewa kura-kura hitam semuanya merasakan sesuatu. Mereka diam-diam melihat ke arah sekte burung vermilion ilahi dan berlutut. Anggota dari ketiga sekte ini juga berlutut. Aura sedih menyelimuti wilayah timur aliansi. Kemuliaan sebelumnya telah hilang bersama angin. Pengejaran tanpa penyesalan hanyalah untuk masa lalu. Masa kini hilang dalam kesedihan masa lalu, tapi akan ada selamanya. Di hati seluruh anggota empat sekte ilahi. Setelah kaisar ilahi burung vermilion meninggal, All Heaven memanggil kembali semua kultifator mereka. Di bawah komando Master Flamespark, mereka menuju planet Suzaku. Bahkan satu-satunya keluarga yang memiliki warisan dari dunia kultifasi kuno datang dari All Heaven untuk bergabung dengan mereka. Aula dari kuil surgawi guntur bergerak di antara para kultifator dan mengeluarkan semburan tekanan. Bukan hanya mereka, sekte mayat hampir mengirimkan seluruh sekte mereka menuju planet Suzaka. Tim panjang murid dengan peti mati bergerak melintasi bintang-bintang. Itu tampak seperti prosesi pemakaman. Tindakan kedua belah pihak ini langsung menarik perhatian berbagai kekuatan aliansi. Setelah melihat informasi di Batu Giok, pasukan bertemu secara rahasia dan semuanya mengirimkan pasukan mereka sendiri. Saat ini, badai terjadi di dalam aliansi. Aura gelap sebelum badai dahsyat perlahan-lahan muncul. Di sisi lain, di wilayah timur empat sekte ilahi, sekelompok tetua juga memimpin anggota sekte mereka menuju planet Suzaku. Ini untuk menutupi gerakan nyata empat sekte ilahi. Hampir pada saat yang sama semua kekuatan tiba di planet Suzaku, 35 tetua Nirvana Saterer yang tersisa berkumpul di sekte ilahi burung Vermilion. Mereka duduk dalam formasi dengan ekspresi serius dan harapan di mata mereka. Mereka membentuk lingkaran, dan setiap orang memiliki formasi di bawah mereka. Di antara 35 orang itu, ada bentuk lingkaran yang kosong. Namun, ada 35 cabang yang menghubungkan lingkaran ini dengan formasi di bawah 35 tetua. Ada sejumlah besar anggota empat sekte ilahi di sekitar 35 tetua, tidak kurang dari 10 ribu orang. Mereka semua duduk, dan ada formasi di bawah masing-masing yang terhubung dengan formasi di bawah 35 tetua. Mereka semua menunggu pesanan. Setelah perintah diberikan, mereka akan melepaskan semua energi asal di dalam tubuh mereka tanpa syarat untuk membuka formasi. Pada saat ini, Wang Lin bergerak di antara bintang-bintang dan perlahan-lahan melangkah maju. Segera, dia tiba di hadapan lingkaran api yang berputar seperti badai. Raungan Suliguo terkadang terdengar dari dalam. Wang Lin berhenti di luar badai api dan berteriak, Suliguo. Setelah dia berbicara, suara Suliguo di dalam api tiba-tiba berhenti. Di saat yang sama, celah besar di dalam badai api tiba-tiba muncul. Kesenjangannya cukup besar sehingga Anda bisa dengan jelas melihat sosok Suliguo yang menyedihkan di dalamnya. Setelah mendengar suara Wang Lin, Suliguo tanpa sadar memperlihatkan ekspresi sanjungan, tapi dia dengan paksa menekannya. Sebaliknya, dia mengungkapkan kemarahannya yang tertahan. Iblis pembunuhmu, kamu akhirnya ingat kakek Su. Hari ini aku akan berurusan denganmu. Suliguo telah dipaksa menghadapi situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya yang memaksanya untuk memahami niat pedang kuno. Tingkat budidayanya telah meningkat pesat, sedemikian rupa sehingga ia bahkan berani bertarung melawan para kultifator nirvana skrier biasa. Pada saat ini, dia menyerang dengan penuh amarah dan berubah menjadi pedang raksasa. Dia tampak persis seperti pedang surgawi dan mengandung sedikit aura kekayaan. Saat dia menyerang, api di sekelilingnya didorong mundur. Pedang besar yang dibentuk Suliguo menyerang dan mendekati Wang Lin. Rasa dingin melintas di mata Wang Lin dan dia bahkan tidak melihat ke arah pedang raksasa itu. Dia melambaikan tangan kanannya dan energi asal yang tak ada habisnya berkumpul sebelum menembaki pedang raksasa yang datang ke arahnya. Suara gemuruh bergema dan pedang raksasa itu roboh. Su Liguo mundur ketakutan, tapi dia tidak mau menyerah. Dia meraung dan kemudian berubah menjadi sembilan pedang besar yang membentuk formasi pedang. Formasi pedang mengeluarkan niat pedang yang mengerikan dan menyerang Wang Lin sekali lagi. Wang Lin sedikit mengangguk. Su Liguo saat ini hampir tidak memenuhi persyaratannya. Dia memasuki formasi pedang dan dengan santai meraih salah satu pedang. Dia tanpa ampun meremasnya, dan suara letupan bergema dan delapan pedang yang tersisa semuanya roboh. Namun, niat pedang tetap ada dan berubah menjadi delapan tengkorak raksasa yang menyerang Wang Lin. Menarik. Guntur melintas di mata kanan Wang Lin dan Guntur tak berujung mengelilinginya. Guntur bergerak seperti ular dan delapan tengkorak mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan semuanya meledak. Memegang pedang besar di tangannya, Wang Lin menggunakan sedikit kekuatan lebih dan suara retakan datang dari pedang bersamaan dengan suara panik Su Liguo. Menguasai. Menguasai. Su kecil salah. Itu tidak disengaja, aku hanya belum pernah bertemu dengan diriku yang tinggi, perkasa, tampan, percaya diri, pintar, berani, luar biasa, tak tertandingi, unik, melampaui semua orang di belakang dan sesudahnya, bijaksana, berani, berprestasi, anggun, tampan seperti batu giyok pohon, dicintai oleh semua orang, berbakat, cendikiawan hebat, kultivasi yang menggemparkan surga, dan guru yang ramah. Si kecil ini sangat merindukanmu. Setelah bertahun-tahun, guru akhirnya mengingat Su kecil. Saya pikir guru tidak lagi menginginkan saya. Guru, mohon santai saja, santai saja. Su Liguo pada dasarnya pemalu dan sangat ketakutan. Dia telah mengatakan semua hal yang dapat dia pikirkan sekaligus, dan bahkan Wang Lin pun terkejut setelah mendengar ini. Su Liguo merasakan kematian mendekat sekali lagi. Tangan Wang Lin seperti sabit yang bisa memanen jiwanya. Sedikit kekuatan lagi dan itu akan menghancurkan jiwanya yang tersembunyi di dalam pedang. N. Episode 1110 Alam Surgawi Hujan dibuka sekali lagi. Diam. Wang Lin mengerutkan kening. Su Liguo segera berhenti berbicara, tetapi tubuh pedangnya gemetar saat dia berpikir, Sudah berakhir, Sudah berakhir. Aku pasti sudah gila karena berani menyerang iblis ini. Su Liguo, ah, Su Liguo, kamu iblis yang licik, bagaimana kamu bisa begitu impulsif? Penyempurnaan ini sudah selesai dan saya akan melihat penampilan Anda mulai sekarang. Jika kamu berani memberontak lagi, aku akan menghapusmu. Suara Wang Lin dingin, tapi seperti angin musim semi yang menenangkan hati Su Liguo. Dia dengan cepat berkata, Wan benar-benar Han. Tanpa menunggu Su Liguo selesai, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan mengirimkan pedangnya ke celah spasial. Dia tidak ingin mendengarkan sanjungan berlebihan Su Liguo. Setelah menyingkirkan Su Liguo, Wang Lin mengambil langkah ke samping dan menghilang. Tasan masih duduk di planet kultivasi di suatu tempat dalam sekte ilahi burung Vermilion. Ada beberapa kulit binatang di sampingnya, dan dia terus menanamkan kekuatan Tato pada kulit itu. Saat dia menggambar, tangan kanan Tasan gemetar dan dia mengangkat kepalanya. Wang Lin tanpa sadar muncul dan dengan tenang menatapnya. Tasan merenung sedikit dan dengan getir berkata, Tuan. Wang Lin menarik pandangannya dan melihat kekejauhan. Setelah sekian lama, dia dengan tenang berkata, Kamu sudah sadar kembali, jadi kamu tidak perlu memanggilku, Guru. Wajah Tasan menjadi lebih pahit dan kemudian dia dengan lembut berkata, Gurulah yang mengizinkan saya bertahan sampai sekarang. Tasan tidak akan pernah melupakan ini. Wang Lin menghela nafas sambil menatap Tasan dan bertanya, Kapan kamu berangkat? Tubuh Tasan gemetar saat dia melihat Wang Lin. Setelah merenung sebentar, dia tersenyum masam dan berkata, Bagaimana Guru memahami saya? Kamu telah membuat jimat sejak kamu tiba di sini. Jika Anda belum mempunyai rencana, Anda tidak akan melakukan ini. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin bertemu Tasan dalam beberapa tahun. Wang Lin juga merasa sangat rumit untuk bertemu dengan mantan pengawal surgawinya. Tasan mengangguk dan berbisik, Saya ingin melihat anggota klan saya kembali ke All Heaven. Guru, Selain jimat yang saya buat untuk diri saya sendiri, saya juga membuat tiga jimat untuk Anda. Itu adalah kecepatan, keruntuhan, dan segel. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan tiga kulit binatang dan dengan hormat menyerahkannya kepada Wang Lin. Ketiga jimat ini dibuat dengan kulit yang sangat langka. Jumlah upaya yang dilakukan untuk membuatnya beberapa kali lebih tinggi dari biasanya. Wang Lin memandang Tasan saat dia mengambil tiga jimat dan berkata, Sistem bintang aliansi sangat kacau saat ini. Hati-hati dalam perjalananmu. Tasan memandang Wang Lin dan mengangguk. Jika Anda melihat murid yang saya ambil di planet Kin Ling, tolong bantu saya merawatnya. Wang Lin melihat lagi ke arah Tasan sebelum pergi. Baru setelah Wang Lin pergi, Tasan diam-diam berlutut dan bersujud sekali ke arah Wang Lin. Kemudian dia menyingkirkan semua kulit binatang itu, menarik nafas dalam-dalam, dan terbang ke langit. Situ secara alami harus melakukan perjalanan ke alam surgawi hujan untuk menyelamatkan kaisar ilahi naga Azure. Racun di tubuhnya belum sepenuhnya dikeluarkan, dan jika tidak ada penawarnya, akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Situ Nan telah tiba di sebelah tempat 35 tetua berada dan berdiri di samping salah satu dari mereka. Ini adalah tetua yang membantu Situ Nan mengeluarkan racunnya. Situ Nan duduk di sana dengan ekspresi serius, tapi dia sudah mengambil keputusan. Jika racunnya dihilangkan, dia akan menyeret Wang Lin ke planet Feng Luan untuk membalas dendam. Dia akan membalas semua penderitaan yang harus dia tanggung dari para kultifator wanita di planet Feng Luan. Ada beberapa planet terbengkalai di sekte ilahi burung Vermilion yang tidak cocok untuk ditinggali manusia. Mereka dipenuhi dengan gas beracun, dan nyala api membuat racunnya semakin kuat. Saat ini, Wang Lin muncul di samping salah satu planet yang ditinggalkan ini. Tidak ada tanaman dan hampir seluruh kehidupan telah punah. Hanya ada gurun hitam yang mengeluarkan panas terik. Saat Anda berdiri di gurun hitam ini, Anda bisa merasakan bekas racun bercampur panas. Gurun hitam itu tidak datar. Mengalami pasang surut, dan bahkan gunung. Ada sebuah gunung sebelum Wang Lin. Warnanya benar-benar hitam, dan gelombang panas menyebabkan rambut putih Wang Lin tertiup angin. Wang Lin menggenggam tangannya dan berkata, Wang Lin menyapa senior pasangan awan surgawi. Saat suaranya keluar, seberkas energi pedang keluar dari gunung dan melesat ke arah Wang Lin. Wang Lin tidak mundur tetapi tersenyum sambil melihat energi pedang. Energi pedang mendekat dan berubah menjadi seseorang. Orang ini terlihat setengah baya dan sangat tampan namun agak pucat. Ketika dia melihat Wang Lin, dia juga memiliki senyuman di wajahnya. Wang Lin, kedua senior itu sudah tahu kamu akan datang. Jadi turunlah bersamaku. Pria ini adalah Zhou Yi. Tidak perlu membicarakan hubungan mereka. Sambil tersenyum, mereka berdua melangkah ke gunung dan turun. Gunung ini sangat dalam, dan gelombang panas yang hebat datang dari dalam. Wang Lin tentu saja tidak peduli, dan dia memandang Zhou Yi. Zhou Yi terlihat normal dan berbisik. Saat pertama kali datang ke sini, saya benar-benar tidak terbiasa, tapi sekarang tidak ada masalah. Zhou Yi sedikit ragu tetapi masih bertanya, Wang Lin, kamu, aku dengar kamu datang kali ini karena kamu berencana untuk menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azure. Wang Lin menggelengkan kepalanya sambil menatap Zhou Yi dengan ekspresi hormat dan berkata, selain menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azure, ada juga masalah dengan Kaisar Langit King Lin. Hanya dengan membangkitkan King Lin, Dewa Surgawi King Suang dapat bangkit kembali. Setelah Zhou Yi mendengar ini, kegembiraan memenuhi wajahnya. Dia memandang Wang Lin dan dengan penuh syukur berkata, terima kasih. Ekspresi Wang Lin menjadi rumit dan dia menggelengkan kepalanya. Zhou Yi terkejut dan langsung memikirkan sesuatu. Ekspresinya menjadi suram, dan saat dia turun bersama Wang Lin, dia berkata, kamu dan aku sangat mirip. Tapi aku ingin kamu membantuku, sementara kamu tidak memiliki siapapun yang membantumu. Kakak Zhou tidak berdaya untuk membantumu. Wang Lin diam-diam merenung dan tidak berkata apa-apa lagi. Tak lama kemudian, keduanya sampai di bawah. Bagian bawahnya telah diubah seluruhnya oleh seseorang dengan mantra yang kuat. Ini seperti dunia berbeda yang terpisah dari racun. Itu seperti Taman Eden. Sebuah sungai kecil mengalir ke lokasi yang tidak diketahui dengan beberapa gubu kayu di dekatnya. Bahkan ada ladang hijau dengan beberapa bunga yang bermekaran. Wang Wei sedang duduk di tepi sungai sambil tersenyum pada kekasihnya, Hujuan, di seberang. Hujuan seperti anak kecil yang kakinya di sungai, sesekali membuat ombak. Setelah Wang Lin dan Zhou Yi memasuki penghalang, Wang Lin menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, Junior Wang Lin menyapa dua senior. Wang Wei memandang Wang Lin dan tersenyum. Katakan padaku alasanmu memintaku untuk menyerang Li Yun Zi secara diam-diam. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Hujuan di seberang sungai tersenyum sambil menggerakkan rambutnya dan berkata, Wang Lin, dia sangat peduli tentang ini. Dia merasa memalukan untuk menyerang seorang junior secara diam-diam dengan statusnya sebagai senior. Wang Lin tersenyum. Wang Wei dan Hujuan menjadi sangat dekat dengannya setelah apa yang terjadi di negeri roh iblis. Mereka tidak lagi menganggapnya sebagai orang luar. Wang Wei mungkin tidak terlalu peduli untuk menyerang Li Yun Zi secara diam-diam. Sejak dieditanya, Wang Lin menjelaskan sedikit, dan Wang Wei tidak lagi mempedulikannya setelah mendengarkan alasannya. Kembali ke negeri roh iblis, Junior mendengar kata-kata terakhir kaisar langit King Lin. Kuil alam surgawi hujan, kristal jiwa asal, dan tubuh King Suang. Junior memiliki dua di antaranya, tapi kuil alam surgawi hujan. Wang Lin berhenti di sini dan menatap Wang Wei. Ekspresi Wang Wei menjadi serius dan dia mengangguk. Selama tahun-tahun ini, saya telah memikirkannya, dan memang ada sebuah kuil. Disanalah guru menjadi kaisar langit. Aku juga sudah memberitahumu tentang masalah ini sebelumnya, jadi kamu datang ke sini sekarang berarti. Wang Wei memandang Wang Lin. Wang Lin diam-diam merenung sebelum memberitahu mereka tentang bagaimana kaisar surgawi lama mengambil kristal alam surgawi hujan. Wang Wei menjadi serius setelah mendengar ini, dan bahkan hujuan berhenti bermain di sungai. Dia memakai sepatunya dan mendekati Wang Wei. Keduanya saling memandang, dan Wang Wei berkata, kita berdua akan mengingat kebaikan kaisar ilahi burung vermilion yang lama. Jika kaisar ilahi naga azure benar-benar terjebak di alam langit hujan, kami berdua akan membantu menyelamatkannya untuk membalas budi kaisar ilahi burung vermilion yang lama karena mendapatkan alam langit hujan kristal. Wang Lin mengangguk. Wang Wei dan hujuan membereskan sedikit dan, bersama Zhou Yi, pergi bersama Wang Lin. Adapun tubuh King Lin, Wang Wei memegangnya. Pada formasi di planet utama burung vermilion, semua orang menunggu dalam diam. Pada saat ini, empat sinar cahaya mendekat dan tiba di formasi, memperlihatkan Wang Lin, Wang Wei, dan teman-temannya. Wang Lin melangkah ke tengah formasi dan duduk tanpa membuang waktu. Matanya bersinar dan dia berteriak, buka formasi. Dengan itu, tangan kanannya meraih kekosongan dan retakan muncul. Sebuah kristal berisi energi spiritual surgawi terbang keluar. Pada saat yang sama, 10.000 anggota sekte membuka mata mereka, dan energi asal mereka masuk ke dalam formasi. Formasi di bawah mereka segera mulai bersinar. Saat cahaya mencapai tingkat kecerahan tertentu, cahaya itu mulai berkumpul di bawah 35 tetua. Semua tetua membentuk segel dan mengaktifkan energi mereka seperti orang gila. Semua energi asal dari para murid dibagi menjadi 35 bagian dan dipindahkan langsung menuju kristal sebelum Wang Lin berada di pusat formasi. Dalam sekejap, kristal itu bersinar terang, dan energi spiritual surgawi dalam jumlah yang tak terbayangkan memenuhi area tersebut. Pilar energi spiritual surgawi melesat ke langit, dan riak-riak menyebar ke segala arah. Gemuruh menggelegar bergema saat pintu menuju alam surgawi. Hujan perlahan muncul di atas planet sekte ilahi burung Vermilion. Pada saat ini, semua kultifator yang telah mencapai tingkat kultifasi tertentu merasakan fluktuasi ini. Mereka yang familiar dapat mengetahui bahwa alam surgawi hujan telah terbuka. Pada saat yang sama, tungku hujan muncul di sistem bintang aliansi. Namun, All Heaven, sekte mayat, dan berbagai kekuatan aliansi telah berkumpul di sekitar planet Suzaku. Meskipun mereka terkejut, mereka tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal ini. Orang-orang dengan tingkat kultifasi kita akan membuat alam surgawi hujan tidak stabil dan runtuh dalam skala besar. Kita harus segera menyelamatkan kaisar ilahi naga Azure. Setelah Wang Lin berbicara, dia menyerbu menuju gerbang alam langit hujan. Di belakangnya, 35 tetua, si Tunan, Wang Wei, Hujuan, dan lainnya mengikuti. Orang lain yang terlalu sibuk untuk diperhatikan oleh Wang Lin juga dibebankan ke alam surgawi hujan. Orang itu adalah mayat wanita berwarna perak. Pada saat yang sama, di sebuah planet terpencil dan terbengkalai di wilayah utara aliansi, planet tersebut bergetar hebat dan terbelah menjadi sebuah salib. Seorang lelaki tua berambut putih melayang keluar dengan rambut menutupi wajahnya. Ada cahaya kristal berkedip di hadapannya. Itu adalah tungku hujan. Wang Lin, kamu tidak bisa lepas dari perhitunganku. Pada saat ini, embusan angin meniup rambut berantakan di wajah lelaki tua itu, memperlihatkan dia. Maha melihat. End